Jiwak Satria Jilid 10. Ketika panas badannya makin tinggi pikiran Tia Poleng perlahan-lahan mulai tidak terang. Selewatnya tengah malam, Saban-Saban mengigau, sebentar menyebut Lau Bong, sebentar lagi menyebut Xiaosin. Kalau ia tersadar dan menampak Kane Paksin masih duduk di sampingnya, lalu ia menarik tangan anak muda itu sambil mengucurkan air mata. Kane Paksin belum mempunyai pengalaman merawat orang sakit, sudah tentu merasa ketakutan, ia tidak tahu bagaimana harus berbuat. Ucapan Tia Poleng dalam tidurnya, mengunjukkan betapa kalut pikirannya. Betapapun bodohnya Kane Paksin juga dapat memahami perasaan Encilengnya itu terhadap Lau Bong. Cinta kasih Encilengnya tercampur dengan rasa benci, sedangkan terhadap dirinya telah timbul lagi cinta kasihnya yang lama. Memang, sejak mereka berdua berjumpa lagi, samar-samar Kane Paksin sudah merasakan bahwa Encilengnya ada timbul perasaan itu, tetapi kali kini lebih jelas setelah diutarakan dalam igawannya. Ia yang menunggu di samping pembaringannya, ketika mendengar ratapan hati gadis itu, hatinya sendiri juga merasa kalut. Dalam otaknya sekilas lintas terbayang-bayangan Lau Bong, juga terbayang-bayangan Tiat Leng. Ia masih ingat di lembah Foan Leongkok, Encilengnya itu pernah membuat kalung kembang yang dikalungkan di leher Lau Bong. Di perjalanan ke kota Yang Ciu, ketika Tiat Leng berpisah dengannya, mengawasi dirinya dengan air mati meleleh. Semua itu, kejadian yang telah lalu terulang kembali dalam hatinya. Diam-diam ia menghela nafas, pikirnya, cinta kasihku dengan Encileng sudah putus, seharusnya tidak terperosok ke jaring asmara lagi. Ia bingung menghadapi orang sakit, tetapi tidak berani memanggil pengurus hotel untuk bantu merawat, sebab perkataan dalam tidur Tiet Poleng tidak pantas didengar oleh orang luar. Selewatnya tengah malam akhirnya Tiet Poleng bisa tidur pulas. Ken Paksin baru bisa menghela nafas lega dan balik ke kamarnya sendiri, tetapi malam itu ia bolak-balik di tempat tidurnya, hingga terang tanah ia masih belum juga dapat tidur. Pagi-pagi sekali ia pergi menengok Tiet Poleng yang ternyata sudah tersadar, keadaannya nampak lebih sehat sedikit. Ia lalu menegur. Encileng, hari ini kau merasa bagaimana? Tidak apa-apa, hanya kepala saja yang masih merasa pening. Hem, tadi malam aku merasa panas, pikiranku tidak keruan, apakah aku mengigau? Hati Ken Paksin tergoncang, ia tidak mau berkata terus terang, maka jawabnya. Tidak berkata apa-apa. Hem, aku pikir kau jangan keras kepala. Hari ini harus mengundang tabib untuk memeriksa penyakitmu. Pada saat itu pengurus rumah penginapan itu juga datang menengok. Ketika Ken Paksin menyatakan hendak mengundang tabib, ia lalu berkata, Kemarin aku juga sudah menasihatkan kalian supaya mengundang tabib. Kota ini meskipun kecil, tetapi juga ada tabib pandai. Jikalau kau berhasil mengundangnya, aku tanggung penyakit kakakmu akan sembuh dengan segera. Di mana tempat tinggalnya tabib itu bertanya Ken Paksin girang. Sayang tempat tinggalnya agak jauh, terpisah dari sini masih sejauh kira-kira 4.50 pal. Dan lagi, tabib itu adatnya sangat aneh, ia keluar pintu memeriksa orang sakit tergantung dengan kesenangan hatinya. Ia berdiam di desa, jarang sekali datang ke kota. Tahun yang lalu, aku hanya tiga kali melihatnya. Meskipun di tempat lebih dekat masih ada dua tabib lain, tetapi kepandainya kalah jauh. Perjalanan 4 atau 50 pal apa artinya? Dengan menunggang kuda tengah hari aku bisa balik kembali. Lekas kau beritahukan nama dan tempat tinggalnya tabib itu. Aku hendak pergi mengundangnya. Setelah diberitahukan nama dan tempat tinggalnya, Ken Paksin pergi mengundang tabib itu. Dalam perhitungannya tengah hari sebetulnya bisa kembali, tak diduga sehingga hampir maghrib. Masih belum tampak bayangannya sekalipun. Tie Poleng yang menantikan kembalinya Ken Paksin, sehingga lewat tengah hari masih belum pulang, hatinya mulai gelisah. Untung di siang hari itu badannya tidak panas, semangatnya juga mulai baik. Ia ingat perkataan pengurus rumah penginapan, bahwa tabib itu adatnya aneh. Ia anggap Ken Paksin mungkin masih berusaha untuk minta pertolongan tabib itu. Ia telah mengambil keputusan, apabila Ken Paksin sampai lohor belum pulang, ia akan pergi mengunjungi tabib itu sendiri, supaya dapat keterangan yang jelas apa yang terjadi. Ia mencoba menggerakkan kaki tangannya, merasa masih sanggup menunggang kuda. Selagi dalam keadaan gelisah itu, tiba-tiba mendengar suara tindakan kaki kuda, yang berhenti di depan rumah penginapan. Pikirnya itu adalah Ken Paksin kembali, ia merasa sangat girang. Selagi hendak keluar menyambut, tiba-tiba terdengar suara seorang wanita yang mengeluarkan pujian, kudanya bagus sekali. Pie Polengtar kejut, karena suara itu agaknya sudah pernah kenal, tetapi mengapa wanita itu telah memuji kuda tunggangannya? Diam-diam ia mengintip dari lubang kunci, apa yang dilihatnya, membuatnya sangat terkejut, tetapi juga tercampur girang. Wanita yang baru sampai itu ternyata adalah Tiat Leng. Di luar rumah perginapan, seorang pelayan rumah penginapan sedang membersihkan kudanya sendiri, pelayan itu ketika melihat kedatangan Tiat Leng, lantas meninggalkan pekerjaannya dan menyambut kedatangan kuda Tiat Leng. Tiat Leng sedang risau pikirannya karena urusan asmara. Ia juga tahu bahwa Tiat Leng malam itu bersama Tiat Ceng pernah datang ke lembah Voan Liongkok. Kakak beradik itu juga tahu peristiwa yang terjadi pada malam itu. Oleh karena itu, maka Tiat Leng merasa malu untuk menjumpai Tiat Leng, sedapat mungkin ia hendak meninggalkan supaya jangan sampai bertemu muka dengannya. Dalam anggapannya, Tiat Leng masih satu gadis cilik yang belum mengerti apa-apa, ia takut apabila ditanyakan tentang hubungannya dengan Laubong. Sementara itu Tiat Leng sudah minta kamar kepada pengurus rumah perginapan. Pengurus rumah penginapan setelah memandangnya sejenak, lalu bertanya, Nona kecil, apakah kau hanya seorang diri saja? Kenapa? Apakah rumah penginapanmu ini tidak memperbolahkan tetamu seorang diri yang menginap demikian? Tiat Leng balik bertanya. Bukan begitu. Tetapi Nona kecil, kau tidak dikawani oleh orang tua. Hal ini, Tiat Leng memelototkan matanya dan berkata, Oh, jadi kau takut kalau aku tidak membayar sewa kamar? Baik, sepotong perak ini kau ambil, aku hanya menginap satu malam, kau boleh hitung sewa kamar dan uang makan sekalian. Kalau tidak cukup besok aku tambah, kalau ada lebih kau tak usah kembalikan. Uang perak itu seberat 10 tel, jangankan untuk membayar sewa kamar dan uang makan satu malam, sekalipun untuk setengah bulan juga masih cukup. Pengurus rumah penginapan itu terkejut, selagi hendak menyambut uang perak itu, tiba-tiba teringat bahwa semua kamar sudah penuh, maka ia merasa bingung sendiri. Bagaimana? Apakah kau masih anggap kurang bertanya Tiat Leng? Bukan, bukan. Sesungguhnya di sini sudah tidak ada kamar kosong. Aku tidak percaya, jikalau benar tidak ada kamar kosong, mengapa tadi kau tidak menerangkan? Nona kecil jangan marah, biarlah aku memikirkan suatu jalan yang sebaik-baiknya. Hem, hem, di sini ada seorang tetam wanita yang berdiam di satu kamar. Jikalau kau suka tinggal bersamanya, aku nanti pergi rundingkan dengannya, entah ia suka atau tidak. Pelayan rumah penginapan tiba-tiba menyelah. Yang kau maksudkan apakah tetam wanita yang sedang sakit itu? Dia mempunyai seorang kawan adik lelaki, hal ini barangkali kurang tepat. Kau tahu apa? Justru karena ia sedang sakit, maka perlu dikawani orang. Adik lelakinya toh tidak dapat menunggu ia semalam suntuk. Nona kecil, kau jangan marah, tetam wanita itu tidak mendapat sakit berat, hanya deman saja, berkata pengurus rumah penginapan. Tiat Leng mengambil kembali uang peraknya seraya berkata. Aku tidak suka mengawani orang sakit, pengurus itu buru-buru berkata. Tunggu dulu, aku sekarang ingat. Masih ada kamar untukmu. Tiat Leng sebetulnya juga tidak ingin pergi, karena kedatangannya itu justru dalam perjalanan ke kota Yang Chiu yang hendak mencari kain paksin. Ia dengar pelayan rumah penginapan tadi mengatakan ada tetam wanita yang sedang sakit bersama adik lelakinya, maka ia merasa tertarik, sehingga dalam hatinya berpikir, apakah ada kejadian yang demikian kebetulan. Ketika mendengar perkataan pengurus rumah penginapan, yang katanya ada kamar kosong, diam-diam juga merasa girang, tetapi ia masih pura-pura menegurnya. Tadi kau kata tidak ada kamar kosong, mengapa sekarang mendadak ada? Aku baru ingat bahwa ada tetamu yang pesan kamar, tetapi besok ia baru datang. Seng pelayan menunjukkan sikap ketakutan, tiba-tiba berkata. Bagaimana kau dapat memastikan kalau tetamu yang pesan kamar itu besok baru datang? Bagaimana kalau ia datang hari ini? Sudah tentu aku tahu, kau tidak usah banyak mulut. Tiat Leng meskipun masih muda dan kurang pengalaman, tetapi dari pembicaraan mereka juga merasa bahwa dalam soal itu agak mencurigakan. Oleh karena ia butuh kamar, maka ia tidak menanya lebih lanjut. Setelah pelayan itu mengantar ia ke kamar yang dimaksudkan, lalu berkata pada pelayan itu. Rumah penginapan ini rupanya banyak dikunjungi oleh tetamu, sehingga ada orang yang perlu pesan lebih dahulu. Siapakah tetamu yang pesan kamar itu? Pelayan itu dengan sikap ketakutan menjawab. Hal ini aku sendiri kurang jelas. Sebaiknya kau tanya kepada pengurus. Tiat Leng tersenyum, ia mengeluarkan sepotong uang rucihan, diberikan kepada pelayan itu seraya berkata. Aku tahu, pengurus rumah perginapan ini dengan menanggung resiko besar menyewakan kamar ini kepada aku. Bagaimana aku dapat menanyakan kepadanya? Sebaiknya kau lah yang menerangkan kepadaku, dan uang ini boleh kau ambil sebagai hadiah. Pelayan itu menyambut uang recehan dari tangan Tiat Leng, lalu melongok keluar. Ia menampak pengurus rumah penginapan sedang duduk mengantuk, maka ia baru berani memberi keterangan dengan suara perlahan. Terus terang, rumah penginapan kita ini juga melakukan pekerjaan bagi orang-orang dari golongan hitam. Tetapi kau tidak perlu takut, orang golongan hitam yang bermalam di sini, tidak akan mengganggu atau merampok tetamu yang menginap di sini. Dalam hati Tiat Leng diam-diam merasa geli, karena ayahnya sendiri adalah Beng Cu atau pemimpin dari golongan rimba hijau. Bagaimana ia takut kepada orang golongan hitam? Maka ia lalu berkata, peraturan itu aku tahu. Tetapi entah orang golongan hitam dari mana? Bagaimana kau telah tahu peraturan dari golongan hitam bertanya pelayan itu terkejut. Meskipun aku belum pernah ketemu orang-orang golongan hitam, tetapi aku sering melakukan perjalanan di luar. Sekalipun tidak lihat juga sudah pernah dengar. Pelayan itu karena sudah mendapat uang, ia tidak pikir lebih panjang sehingga ia berkata terus terang. Kabarnya orang dari golongan mengejar Sukma, pemimpin mereka pernah menginap di sini, ia adalah seorang laki-laki buas yang mukanya berewokan. Baru aku melihat potongan mukanya saja sudah takut. Nama itu Tiat Leng belum pernah dengar, sehingga dianggapnya orang-orang dari golongan kelas yang tidak termasuk hitungan dalam dunia Kang O. Ia tidak tahu bahwa pemimpin golongan mengejar Sukma itu adalah Soat Tiat San yang mempunyai julukan tangan mengejar Sukma dalam tujuh langkah. Pantas kau tadi begitu ketakutan. Kiranya kau takut kalau pemimpin itu datang hari ini, kalau ia tidak mendapat kamar lalu mengejar Sukmamu, berkata Tiat Leng sambil tertawa. Wajah pelayan itu berubah seketika, ia berkata, aku tidak takut, aku hanya seorang pelayan, kalau ia hendak marah tentu marah kepada pengurus. Kau tidak perlu bingung, kalau dia datang, biarlah aku yang menghadapinya. Tidak peduli ia pemimpin golongan mengejar Sukma atau bukan, aku tidak percaya ia benar-benar dapat mengejar Sukmaku. Pelayan itu berpikir, nona kecil ini sangat sombong barangkali juga pandai ilmu silat. Tetapi ia tidak tahu betapa buasnya pemimpin itu. Sudahlah, kita tidak usah bicarakan soal ini lagi. Aku ingin bertanya kepadamu urusan lain. Kau tadi berkata tentang tetam wanita yang sakit, berapa kira-kira usianya wanita itu? Dan ia tinggal di kamar mana berkata Tiat Leng sambil tertawa. Nampaknya masih muda, usianya belum ada 20 tahun. Nah, ia tinggal di kamar depan kamarmu ini. Kamar yang didiami Tiet Leng justru di seberang kamar yang didiami oleh Tiat Leng, yang hanya terpisah oleh ruangan dalam rumah. Tiat Leng terperanjat, ia bertanya pula. Dan adiknya bagaimana? Adik lelakinya tadi pagi, pagi-pagi sekali sudah naik kuda pergi mengundang tabib, sampai sekarang belum juga kembali. Apakah tempat tinggal tabib itu sangat jauh? Tidak terlalu jauh juga tidak terlalu dekat, barangkali 4.50 pal dari sini. Adiknya memerlukan mengundang tabib kalau begitu penyakit tetam wanita itu tidak ringan, bukan hanya demam saja. Benar, tadi pengurus membohongi kau. Karena dia ingin supaya kau tinggal satu kamar dengan wanita itu. Bagaimana ia berani mengatakan kalau sakitnya berat? Tiat Leng berpikir sejenak, lalu bertanya. Menurut pemandanganmu, mereka berdua mirip dengan kakak beradik betul atau tidak pelayan itu terkejut? Ia berkata, Aku tidak memperhatikan, juga tidak tampak ada apa-apa yang mencurigakan. Kenapa? Apakah kau pikir mereka bukan kakak beradik benar-benar? Tiat Leng merasa bahwa pertanyaan itu sesungguhnya juga keterlaluan, maka ia tertawa dan berkata, Bukan begitu, aku hanya merasa heran. Aku ini orang yang suka mengurus urusan lain orang. Oh iya, aku masih ingin menanyakan sesuatu hal. Kuda merah yang kau tadi bersihkan itu kuda siapa? Itulah kuda tunggangan tamu wanita itu. Kau masih ingin tanya apa lagi? Aku takut dipanggil oleh pengurus rumah perginapan. Sudah tidak ada lagi, kau pergilah. Setelah pelayan itu berlalu, Tiat Leng duduk seorang diri sambil berpikir, Kakak beradik ini entah benar mereka atau bukan? Apa yang mengherankan Tiat Leng adalah tentang diri tetam wanita itu. Kalau ia benar adalah Tiat Leng, bagaimana bisa demikian mudah mendapat penyakit di jalanan? Lagi pula kamar wanita itu justru berada di seberangnya. Kalau benar Tiat Leng, tentu ia seharusnya mengenali suaranya. Sekalipun dia sedang sakit juga bisa keluar menanya. Pikiran Tiat Leng tidak tenteram, ia ingin menengok tetam wanita itu, tetapi takut kesalahan sehingga menimbulkan tertawaan orang. Sebetulnya dalam hati Tiat Leng saat itu timbul pertentangan. Ia mengharap dapat berjumpa dengan Kane Paksin, tetapi juga takut bahwa tetamu yang dikatakan kakak beradik itu benar-benar Tiat Leng dengan Kane Paksin. Sebagai seorang gadis remaja, Kane Paksin adalah pemuda yang pertama-tama yang menempati hatinya. Tumbuhnya asmara itu, semakin lama semakin mendalam sehingga tidak mudah disinkirkan lagi. Maka walaupun Kane Paksin tidak didampingnya, ia juga selalu memikirkan dan mendoakan dengan sungguh keselamatan pemuda itu. Justru karena sudah ada bibit cinta terhadap Kane Paksin, maka sehabis bertemu dengan ayahnya di Bukit Kim Kinia, ia lalu mencari alasan, pamitan kepada ayahnya, untuk turun gunung lagi pergi mencari engkonya. Justru karena itu, maka ia sangat takut apabila kakak beradik itu benar-benar adalah Kane Paksin dan Tia Poleng. Apa yang dialami selama ia berada bersama-sama dengan Kane Paksin, kini terbayang lagi dalam otaknya. Tia Poleng yang berada di kamar seberangnya, pikirannya juga sedang kalut. Tetapi ia tidak tahu bahwa Tiat Leng juga jatuh cinta kepada Kane Paksin. Ia hanya takut bertemu muka dengan Tiat Leng hanya untuk menghindarkan timbul luka dalam hatinya. Tetapi ia berpikir lagi, biar bagaimana Kane Paksin tuh harus kembali. Kalau ia kembali, biar bagaimana juga akan bertemu dengan Tiat Leng. Kalau nanti ia sendiri ketemu dengannya, bukankah lebih tidak enak? Hari semakin gelap, Kane Paksin masih belum ada pulang. Tia Poleng mulai bingung, ia baru memikir hendak berunding dengan Tiat Leng. Selagi hendak pergi menghampiri kamarnya Tiat Leng, tiba-tiba terdengar suara lahan napas yang keluar dari mulut Tiat Leng. Tiat Leng yang dalam pandangan Tia Poleng itu, dianggapnya masih anak-anak yang belum mengenal susah. Maka lahan napas itu menimbulkan rasa herannya. Apa yang lebih mengejutkan dan mengherankan itu ialah sesudah menghela napas Tiat Leng menyebut-nyebutkan to aku dengan suara perlahan. Mendengar ucapan itu, Tia Poleng lalu berpikir, aku kira ia hanya mencari engkonya, tetapi tidak taunya ia sedang memikirkan diri Sia Osin. Dengan berjalan mengendap-endap ia keluar dari kamarnya, berjalan menuju ke belakang jendela. Tiat Leng yang sedang kalut pikirannya duduk termenung sambil bertopang dagu, sedikit pun tidak tahu di luar jendela ada orang yang mengintip. Ia berkata seorang diri, Keto aku, kento aku, bagaimana kau mengetahui isi hatiku? Tia Poleng yang mendengar ratapan hati itu, ia telah mengerti segala galanya. Kini baru sadar bahwa Tiat Leng kini sudah bukan satu gadis cilik lagi seperti apa yang dibayangkan. Tiat Leng sudah menjadi gadis remaja yang mengerti soal cinta, juga membutuhkan cinta. Beberapa lamanya Tia Poleng berdiri bingung di bawah jendela, sementara itu Tiat Leng yang di dalam kamar sudah menulis berpuluh-puluh nama kain paksin di atas mejanya. Ketika angin malam meniup, Tia Poleng baru sadar bahwa kain paksin sudah akan kembali, maka ia harus balik ke kamarnya sendiri. Baru saja ia hendak masuk ke kamar sendiri, telah dilihat oleh pengurus rumah penginapan, dengan terheran-heran pengurus itu berkata, Apakah Nona sudah merasa enakan? Adikmu masih belum kembali, barangkali masih terhalang di rumah Tabit itu. Kau jangan khawatir, aku pikir sebentar lagi ia pasti pulang. Bolehkah aku pinjam alat tulis dan minta sepotong kertas darimu bertanya Tia Poleng yang sama sekali tidak menghiraukan ucapan pengurus tadi. Ia mengambil alat tulis dan kertas dari meja pengurus, lalu menulisnya dengan tergesa-gesa. Setelah dilipatnya, ia berkata kepada pengurus, Kalau sampai malam adikku itu masih belum kembali tolong kau berikan surat ini kepada tetamu perempuan yang tinggal di seberang kamarku itu. Setelah itu ia berjalan menuju keluar. Nona, kau hendak kemana? Bertanya pengurus itu dengan terperanjat. Aku hendak keluar jalan-jalan sebentar. Nona, kau masih belum sembuh betul, bagaimana boleh keluar kau jangan ambil pusing. Aku bagaimana berani mengurus-urusan Nona, hanya adikmu itu telah memesan kita supaya hati-hati menjaga kau. Kalau sekarang kau pergi dan ia nanti kembali, bukankah akan menyalahkan aku? Tia Poleng yang sedang kalut pikirannya, melihat tindakannya dirintangi oleh pengurus rumah penginapan, Amarahnya lalu meluap, ia berkata dengan nada gusar. Aku kata kau tak usah pusingkan urusanku, maka kau janganlah perdulikan aku. Tangannya lalu mendorong kepada pengurus rumah penginapan itu. Meskipun berada dalam sakit, dan mendorong dengan ringan, tetapi dorongan Tia Poleng itu sudah cukup untuk merobohkan pengurus rumah penginapan itu. Ketika pengurus itu ditarik bangun oleh pelayan, Tia Poleng ternyata sudah naik ke atas kudanya dan menghilang ke jalan raya. Pengurus itu selagi hendak menyuruh pelayan untuk mengantarkan surat Tia Poleng ke kamar Tia Poleng, telah melihat Tia Poleng sedang datang ke arahnya. Kiranya Tia Poleng yang sedang ngilamun, tiba-tiba dikejutkan oleh suara daun tertiup angin, dari berlarinya Tia Poleng. Ia terperanjat, lalu menegurnya. Siapa di luar? Teguran itu tidak mendapat jawaban. Ia melongok keluar jendela, hanya menampak bergerak-geraknya daun pisang, karena Tia Poleng sudah tidak ada di situ. Tiat Leng timbul rasa curiganya, sebab suara tadi benar-benar suara tindakan kaki orang. Ketika ia menengok ke kamar seberangnya, pintu jendela nampak terbuka, tetapi dalam kamar tidak terdengar suara apa-apa. Dalam hati Tiat Leng lalu berpikir, apakah tamu wanita di kamar seberang itu yang datang mengintai, tidak peduli dia Tia Poleng atau bukan, aku coba pergi mengintainya. Tiat Leng keluar dari kamarnya dan menuju ke jendela kamar sebelah. Ketika ia melongok ke dalam, kamar itu kosong, karena Tia Poleng saat itu sudah keluar. Tiat Leng terkejut, sebab menurut keterangan pelayan tetamu wanita itu sakitnya berat, mengapa bisa pergi? Tertarik olah perasaan heran, Tiat Leng pergi bertanya kepada pengurus. Pengurus itu menjawab sambil tertawa. Kiranya kalian sudah saling mengenal, justru aku yang tidak tahu. Bagaimana kau tahu kalau aku kenal dengannya? Sedangkan aku sendiri masih belum tahu siapa tetamu wanita itu bertanya Tiat Leng heran. Dia meninggalkan sepucuk surat untukmu, bacalah dulu. Tiat Leng membuka surat itu, lebih dulu ia melihat tanda tangannya, benar saja tertulis dengan dua huruf, Poleng. Biarpun Tiat Leng sudah menduganya kalau ia, tetapi saat itu ketika menampak tulisan tangannya, hatinya juga berdebar, ia sendiri juga tidak tahu itu disebabkan karena girang atau sedih. Surat itu bunyinya sangat singkat. Tia Poleng hanya memberitahukan bahwa Ken Paksin pergi mengundang tabib. Apabila sampai malam masih belum kembali, ia minta supaya Tiat Leng pergi menyusul. Tentang alamat tabib itu, boleh menanya kepada pengurus penginapan. Benar saja aku sudah kenal wanita itu, berkata Tiat Leng sambil tertawa getir. Betul tidak? Apakah kataku tadi? Jikalau dia tidak kenal bagaimana bisa meninggalkan surat untukmu. Tetapi sahabatmu itu sungguh aneh. Aku juga tidak habis mengerti mengapa sampai ia tidak mau menjumpaikah sebaliknya meninggalkan saja. Berapa lama ia sudah pergi? Belum berapa lama. Tahukah kau kemana ia pergi bagaimana aku tahu? Jalan menuju kemana apakah kau juga tidak tahu seorang pelayan lalu berkata. Cuan pengurus ini tadi didorong oleh nona itu, sehingga jatuh di tanah, barangkali sekarang ia masih pusing kepalanya. Pantas kau tidak tahu, berkata Tiat Leng sambil tertawa. Pelayan itu berkata pula. Dia pergi dengan menunggang kuda, kudanya itu larinya pesat sekali, sebentar saja sudah tidak tertampak. Aku sedang repot menolong tuan pengurus, maka juga tidak tahu ia menuju kemana. Hati Tiat Leng merasa bimbang, karena saat itu sudah gelap, dianggapnya Ken Toa Konya mungkin akan kembali. Karena ia tidak tahu Tiet Leng menuju kemana ia tidak dapat mengambil keputusan baik mengejar Tiet Leng, ataukah menunggu pulangnya Ken Paksin lebih dulu? Tanda lebih besar. Mari kita ikuti perjalanan Tiet Leng. Setelah meninggalkan rumah penginapan itu, pikirannya semakin bingung dan kosong. Ia ingat pertanyaan pengurus rumah penginapan, hendak kemana? Lalu ia tertawa sendiri. Sebab ia sendiri juga tidak tahu harus kemana. Meskipun dunia luas tetapi rasanya sudah tiada satu tempat pun yang tepat bagi dirinya. Ia tidak ingin bertemu lagi dengan Ken Paksin, juga tidak suka pergi ke rumah Heihe Kawing mencari laubong. Pulang ke rumahnya sendiri? Ia juga takut disusul oleh Ken Paksin dan Tiet Leng. Dalam cuaca gelap itu, ia kaburkan kudanya tanpa tujuan. Tiba-tiba mendengar suara derap kaki kuda, dari depan lari mendatangi tiga penunggang kuda. Ketika Tiet Leng mendapat lihat siapa adanya tiga penunggang itu, bukan Kepalang terkejutnya. Karena tiga penunggang kuda itu bukan lain daripada Soat Tiet San yang diikuti oleh Siu Gou dan Pao Tai. Kiranya Soat Tiet San yang takut dicari oleh Hong Kong Jie, ia tidak berani berdiam di kota yang Ciu lagi. Sejak pertempuran dengan Ciu Tong dari Heiho Pang dan mengalami kekalahan, saudara angkat Tau Goan dan anak buahnya telah hancur di tangan pasukan pemerintah dan berlalu lebih dulu, hendak membangun kekuatan lagi di daerah utara. Soat Tiet San sebetulnya ingin menggabungkan diri dengan pasukan pemerintah, tetapi masih takut kepada Hong Kong Jie, maka ia juga menyeberang sungai Tiang Kang hendak menggabungkan diri dengan Tau Goan. Malam itu ia hendak menginap di kota kecil itu, maka di tengah jalan berpapasan dengan Tia Poleng. Soat Tiet San tertawa terbahak-bahak kemudian berkata, Aku sedang memikirkan barang apa hendak ku persembahkan kepada Tau Toako, kebetulan berjumpa denganmu. Sayang bocah Shiken itu, mengapa tidak jalan bersama-sama denganmu? Siu Gou berkata sambil tertawa. Budak ini mempunyai paras cantik, kalau Toako bisa mendapatkan dirinya barangkali lebih senang daripada mendapatkan bocah Shiken itu. Baik, kalau begitu kalian tangkaplah, berkata Soat Tiet San sambil tertawa. Karena ia hendak memegang derajatnya sebagai pemimpin satu golongan, dan dianggapnya dua pembantunya itu pasti sanggup menghadapi Tia Poleng, maka ia tidak mau turun tangan sendiri. Siu Gou dan Pau Tai sekerah menyerbu Tia Poleng. Pau Tai tiba lebih dulu, menyerang dengan senjata goloknya. Soat Tiet San tiba-tiba berseru. Tidak boleh melukai orangnya, juga tidak boleh melukai kudanya. Sebab kuda tunggangan Tia Poleng itu adalah kuda bagus yang jarang ada. Sewaktu di kota yang Ciu Soat Tiet San sudah ada pikiran hendak merampas kuda Tia Poleng itu. Pau Tai sudah tentu menurut. Ia memiringkan goloknya hendak memukul jatuh pedang Tia Poleng, tetapi Tia Poleng balas menikam dengan pedangnya. Pau Tai adalah orang kuat ketiga dalam golongan mengejar Sukma. Apabila Tia Poleng tidak sakit, masih dapat menangkan dirinya. Tetapi waktu itu tenaganya banyak berkurang, hingga pedangnya benar-benar terpukul jatuh. Selagi Pau Tai hendak menyambar dirinya, kuda Tia Poleng sudah lari menerjang ke depan musuh majikannya. Siu Gou memegat dari depan. Ia menggunakan tambang panjang untuk melasok kuda tunggangan Tia Poleng itu. Tia Poleng menyerang dengan tangan kosong, sayang kekuatan tenaganya sudah hampir kehabisan. Meskipun ia menggunakan serangan dengan kekuatan tenaga dalam, tetapi tidak berhasil mengelakkan tambang itu hingga kudanya kena terikat oleh tambang Siu Gou. Tia Poleng terlempar jatuh di tanah. Pau Tai tertawa terbahak-bahak, ia juga melompat turun dari atas kudanya dan berkata, Apakah kau masih ingin lari? Sebelum bertindak lebih jauh, tiba-tiba terdengar suara keliningan dan derap kaki kuda yang datangnya dengan cepat sekali. Soal Tia San terperanjat, ia segera menegulnya, sahabat dari golongan mana? Semula ia menduga ada rombongan penunggang kuda, di luar dugaan ketika ia melihat kuda yang datang itu ternyata cuma dua ekor, penunggangnya adalah seorang laki-laki dan seorang wanita. Wanita itu mengenakan gaun warna merah tua, di atas gaunnya terdapat banyak keliningan kecil. Waktu kudanya lari pesat, keliningan itu mengeluarkan suara gemerincing seolah-olah itu adalah rombongan barisan berkuda. Karena cuma melihat dua orang saja soal Tia San kurang begitu memperhatikan, golongan mengejar Sukma akan menangkap orang demikian. Ia berseru, kalian mau liwat tak apa asal tidak mencampuri urusan orang lain. Tia Poleng yang terjatuh sudah segera lompat bangun. Meski masih berada dalam keadaan sakit, tapi untuk sekedar menggunakan kepandainya meringankan tubuh tidaklah terlalu sukar baginya, hanya kurang gesit saja. Tetapi justru Pao Tai paling tidak bisa bergerak cepat karena tidak mahir ilmunya meringankan tubuh, sehingga tak berhasilah ia yang hendak menangkap nona itu. Wanita berpakaian merah yang menyaksikan kejadian itu mendadak mengeluarkan seruan tertahan, eh. Itu bukankah cucu perempuannya Tia Sui kemudian tiba-tiba ia membentak dengan suara keras. Tidak peduli kau dari golongan mengejar Sukma atau mengejar Setan, tetapi urusan ini aku sudah katakan akan turut campur tangan. Ia segera mengambil sebuah keliningan, dengan keliningan kecil itu ia menyerang Pao Tai. Dua orang tersebut bukan lain daripada suami istri Tok Kowu dan Li Hang Chiu, sepasang pendekar kenamaan di dunia Kang O. Tok Kowu dahulu pernah merencanakan pencurian harta kekayaan Tia Sui di lembah Foan Leongkok dengan Lao Chin ayahnya Lao Bong. Setelah usahanya itu gagal, Tok Kowu melarikan diri bersama istrinya dan menumpang di rumah saudara angkatnya, He He Kowing. Karena perginya Lao Bong yang sudah beberapa bulan belum juga kembali, menimbulkan kekhawatiran He He Kowing. Maka ia minta Tok Kowu suami istri pergi ke rumah Foan untuk mencari keterangan. Demikianlah dengan secara kebetulan di situ bertemu dengan Tia Poleng yang sedang dalam bahaya. Suami istri itu sudah tentu tahu hubungan Tia Poleng dengan Lao Bong, sudah tentu mereka tidak membiarkan Tia Poleng mendapat kesulitan. Li Hang Chiu yang beradat keras lantas turun tangan lebih dulu. Ia mahir menggunakan senjata rahasia dan keliningan kecil, itu merupakan senjata satu-satunya yang sangat ampuh. Pao Tai yang hendak menangkap Tia Poleng, tiba-tiba mendengar suara keliningan menyambar ke arahnya, sesaat kemudian senjata tunggal Li Hang Chiu itu sudah mengancam. Sebetulnya senjata rahasia yang mengeluarkan suara itu berarti lebih dulu memberi peringatan kepada lawannya. Tetapi Pao Tai masih belum berhasil mengelahkan serangan tersebut, sehingga keliningan itu mengenakan pergelangan tangannya, goloknya terlepas jatuh dan lengan tangan kanannya tidak dapat digerakkan lagi. Sementara itu Tok Kou dan Li Hang Chiu sudah melompat turun dari kudanya. Li Hang Chiu pergi melindungi Tia Poleng, sedang Tok Kou segera mencegat Siu Gou. Kepandayan ilmu silat Siu Gou dalam golongan mengejar Sukma, hanya di bawah Soa Tiatsan seorang saja. Karena melihat Tok Kou ada seorang pelajar yang berparas cakap, ia tidak pandang mata. Tanpa pikir panjang lagi sudah menyerang dengan goloknya. Kepandayan Tok Kou jauh di atas istrinya, ia menggunakan kipas di tangannya sebagai senjata. Untuk menyambuti serangan golok Siu Gou, dengan mudah ia dapat menangkis golok yang berat itu. Siu Gou terperanjat, ia mengerahkan kekuatan tenaganya ke ujung golok, lalu menikam. Tok Kou melipat kipasnya, kemudian menekan golok Siu Gou dengan ujung kipas. Kipas yang bentuknya kecil itu dapat menekan golok yang lebih besar. Ternyata Siu Gou tidak berkutik, golok yang besar itu hampir terlepas dari tangannya. Dengan muka marah padam dan susah payah, Siu Gou baru berhasil menarik kembali goloknya. Tok Kou segera maju menyerang, kipasnya digunakan sebagai senjata totokan untuk menotok jalan darah lawannya. Siu Gou harus mengeluarkan seluruh kepandayanya, ia putar goloknya bagaikan titiran untuk mengelakkan serangan totokan Tok Kou meskipun ia berhasil menghindarkan totokan itu, tetapi badannya sudah mandi keringat, napasnya tersengal-sengal. Siu Gou terkejut, demikian pun Tok Kou ia berpikir, entah dari mana asal-usulnya kawanan berandal ini. Kepandayan pemimpinnya masih belum ketahuan tetapi kekuatan orang ini sudah termasuk salah satu orang kuat dalam golongan hitam, pantas TIEPOL yang tidak berdaya menghadapi mereka. Tok Kou tidak tahu asal-usul tiga orang dari golongan mengejar Sukma itu, tetapi Soat Tiat San sudah mengetahui siapa adanya Tok Kou sebab tokoh dunia Kengou yang menggunakan kipas sebagai senjata totokan jalan darah. Pada waktu itu hanya Tok Kou seorang saja, maka namanya sudah lama didengar oleh Soat Tiat San tetapi karena ia mengandalkan kepandayannya yang tinggi, maka sedikit pun tidak merasa takut. Ia segera juga melompat turun dari kudanya dan menegurnya. Bukankah suan ini adalah Tok Kou yang bergelar pelajar kipas besi? Aku dengan kau ibarat air sungai dengan air sumur yang satu sama lain tidak saling mengganggu. Mengapa kau hendak mencampuri juga dalam urusanku ini? Hmm, apakah kau boleh malang melintang sesukamu? Sebaliknya tidak mengijankan aku membela keadilan berkata Tok Kou Gusar. Baik, kalau kau memang hendak demikian, aku hendak mencoba kekuatan orang gagah yang hendak membela keadilan. Meskipun Soat Tiat San menentang Tok Kou, tetapi orangnya bergerak ke arah Li Hang Chiu dan Tie Poleng. Ia memang sengaja hendak menangkap Tie Poleng, yang akan dijadikan barang tawanan. Ia melihat Li Hang Chiu agak mudah dihadapi, ia hanya agak juri terhadap senjata rahasianya, maka ia menggunakan akal busuk itu, supaya Li Hang Chiu tidak mengira dirinya akan diserang. Namun Li Hang Chiu sudah siap siaga, dengan alis berdiri ia mendamprat. Kawanan anjing tidak tahu malu, sambutlah senjataku. Tangannya segera diayun, lima buah keliningan yang tergenggam dalam tangannya dilontarkan ke arah lima bagian jalan darah Soat Tiat San. Soat Tiat San menyambut dengan serangan tangan kosong, di antara munculnya hembusan angin, lima buah keliningan itu saling mementur sendiri, kemudian berjatuhan di tanah. Ia tertawa terbahak-bahak, tetapi sebelum sirap suara tertawanya, sebuah keliningan melayang kepadanya. Hebat juga kepandayan orang si Soat itu, dengan satu gerakan sambil menundukan kepala, keliningan itu meluncur melewati kepalanya. Jikalau ia tidak berbuat demikian, keliningan itu pasti akan mengenai jalan darah di atas pelipisnya. Soat Tiat San naik darah, selagi hendak menyerbuli Hang Chiu, tiba-tiba terdengar suara jeritan Siu Gou, karena jari tangannya sudah terpapas oleh kipas Toko Wu oleh karena melihat Siu Gou terluka, Soat Tiat San terpaksa merubah maksudnya semula. Ia lalu meninggalkan Li Hang Chiu, balik menyerang Toko Wu sebagai satu jago kenamaan, bagaimana Toko Wu dapat dibokong olehnya. Selagi tangan Soat Tiat San hendak menyentuh tubuh Toko Wu, Toko Wu sudah memutar balik tangannya, kipasnya sudah mengancam tangan Soat Tiat San. Soat Tiat San terpaksa melompat ke samping, gerakannya dirobah hendak menyambar pundak lawannya. Toko Wu membalikan badannya, dengan mementang lebar kipasnya, ia hendak memapas jari tangan Soat Tiat San. Soat Tiat San mendapat nama julukan mengejar Sukma dalam tujuh langkah, maka setiap langkah berubah gerak tipu serangannya, gerak badannya sangat lincah. Ketika sambaran tangannya itu tidak berhasil, dengan cepat menggeser kakinya dan mengganti gerak tipu serangannya. Gerak tipu yang digunakan kali ini adalah suatu serangan yang dapat menghancurkan tulang dan urat, digunakan untuk pertempuran jarak pendek, merupakan satu gerak tipu serangan yang sangat ganas. Toko Wu, ternyata juga merupakan seorang berkepandayan hebat, ia sedikit pun tidak mau memberi kesempatan bagi lawannya. Diserang demikian, sebaliknya malah maju selangkah, kipasnya mengancam jalan darah di pelipis Soat Tiat San. Kedua pihak sudah sama-sama berlaku dekat. Apabila serangan mereka masing-masing mengenal sasarannya, maka lengan tangan kiri Toko Wu sudah pasti akan terpuntir patah oleh Soat Tiat San, sebaliknya jalan darah di pelipis Soat Tiat San juga akan tertotok oleh Toko Wu. Patah lengan tangan hanya mengakibatkan cacat saja, tetapi jalan darah itu merupakan salah satu jalan darah kematian manusia, sudah tentu Soat Tiat San tidak membiarkan jalan darah itu tertotok. Dalam keadaan sangat kritis itu, Soat Tiat San masih dapat menolong dirinya. Ia bergerak pula kakinya, dengan satu gerakan memutar, ia melompat menyingkir melalui samping Toko Wu, sambil melancarkan satu serangan pembalasan. Serangan itu menggunakan ilmu Bian Chiang. Kalau kekuatan tenaga dalamnya sudah sempurna, serangan itu dapat menghancurkan batu yang bagaimanapun kerasnya. Toko Wu yang serangan totokannya mengenakan tempat kosong, ia hanya dapat menggunakan tangan kiri untuk menyambuti serangan itu. Kekuatan tenaga dua pihak sangat berimbang, tetapi kekuatan tenaga tangan kiri Toko Wu masih kalah dengan kekuatan tenaga tangan kanan Soat Tiat San, maka akhirnya terdorong mundur dua langkah. Pertempuran dua jago itu, meskipun baru beberapa jurus, tetapi merupakan pertempuran mati-matian. Siu Gou yang menyaksikan dari samping sampai ke simak. Soat Tiat San yang melihat Siu Gou berdiri sebagai penonton saja, lalu berteriak suruh orang si Siu itu bantu mengeroyok lawannya. Siu Gou seperti baru tersadar dari mimpinya, ia segera bantu Soat Tiat San menyerang Toko Wu dengan menggunakan golok di tangan kirinya. Dengan adanya bantuan Siu Gou itu, Soat Tiat San menarik banyak keuntungan. Untung Siu Gou karena tangan kanannya luka, ia yang menggunakan tangan kiri, serangannya agak lemah. Maka meskipun Toko Wu agak kewalahan, tetapi masih dapat melawan dengan gagah. Pao Tai yang terkena senjata kelilingan Li Hang Chiu, melompat keluar dari kalangan untuk menyembuhkan lukanya. Sewaktu tangannya sudah dapat digerakkan lagi, ia pungut lagi senjatanya, tetapi ia tidak berani menghadapi Li Hang Chiu, akhirnya turut mengeroyok Toko Wu orang Siu Pau itu sangat licik, dianggapnya dengan tiga orang pasti dapat menjatuhkan lawannya. Andai kata Li Hang Chiu menyerang dengan senjata rahasianya, juga ada kedua saudaranya yang akan menghadapinya. Li Hang Chiu setelah membimbing bangun Tie Poleng, melihat gadis itu sedang sakit, ia terkejut, kemudian katanya, Nona Tie, apakah kau masih bisa menunggang kuda kiranya tidak halangan? Jawab Tie Poleng. Baik kalau begitu kau jalan dulu, di depan sana kau menunggu aku. Setelah membereskan kawanan berandal ini aku segera datang. Tie Poleng Tau sudah tidak sanggup bertempur lagi, terpaksa menurut dan berjalan lebih dulu. Sambil mengeluarkan senjata goloknya yang tipis, Li Hang Chiu berkata sambil tertawa dingin. Bagus sekali, kalian kawanan berandal yang tidak tahu malu, mau menggunakan tenaga orang banyak untuk mencari kemenangan. Sekarang aku ingin kalian mengetahui dan merasakan goloku ini. Meskipun mulutnya berkata demikian, tetapi Li Hang Chiu menggunakan senjata ampuh ialah keliningan. Ia melontarkan sembilan buah keliningan, kemudian disusul lagi sembilan buah. Sembilan buah itu dibagi tiga kelompok, untuk menyerang tiga orang musuh dari tiga bagian. Dengan demikian hingga Soa Tiat San bertiga menjadi kalut, mereka sangat repot mengelakkan serangan senjata rahasia itu. Soa Tiat San kepandainya lebih tinggi. Dengan menggunakan gerakan badannya yang gesit, ia melompat ke sana kemari untuk menyambut atau mengelakkan serangan senjata rahasia itu, sehingga tiga buah keliningan yang ditujukan kepadanya semua mengenakan tempat yang kosong. Si Ugo memutar goloknya bagaikan titiran, juga berhasil lolos dari serangan senjata rahasia itu. Yang mengenaskan adalah Pao Tai. Ia sebetulnya ingin mengandalkan kedua saudaranya untuk menghadapi senjata rahasia itu. Tak disangkali Hang Chiu telah menggunakan serangan dengan kera demikian, karena Soa Tiat San dan Si Ugo repot sendiri, sudah tentu tidak dapat menolong dirinya. Baru mendengar suara keliningan saja, pikiran Pao Tai sudah kalut. Meskipun ia sudah menggunakan seluruh kepandainya, sayang ia hanya melindungi jalan darahnya, tak diduga sebuah keliningan menyambar ke mukanya. Dalam keadaan gugup ia coba mengelakkan serangan itu, tetapi tidak berhasil. Keliningan itu telah bersarang di mulutnya, hingga dua buah giginya rontok dan seketika itu juga ia jatuh jumpalitan. Si Ugo sangat marah. Ia segera meninggalkan lawannya dan menyerbuli Hang Chiu. Li Hang Chiu menyambut serangannya dengan sikap mengejek. Ia menggunakan senjata golok yang panjangnya tidak cukup tiga kaki, sebaliknya golok Si Ugo sepanjang tujuh kaki dan seberat tiga puluh enam kati. Si Ugo dengan mengandalkan senjatanya yang berat, ia mengira apabila dapat menyentuh senjata Li Hang Chiu, golok yang tipis dan pendek itu pasti terpental jatuh. Tak disangka golok Li Hang Chiu meskipun pendek dan tipis, tetapi ia mainkan demikian lincah, sehingga Si Ugo bukan saja tidak berhasil memukul jatuh goloknya, bahkan ia sendiri yang terdesak hebat sampai kerepotan sekali. Dalam kerepotan itu ujung goloknya Li Hang Chiu tiba-tiba mengancam ulu hatinya. Karena golok yang di tangan Si Ugo itu panjang, ia harus mundur beberapa langkah baru dapat menahan serangan. Tetapi Li Hang Chiu dengan cepat putar goloknya, tujuannya berbalik mengarah bagian bawah, tidak ampun paha Si Ugo tertikam oleh hujung golok. Si Ugo menggeram, ia mundur terhujung huyung untung ia lekas mundur, hingga hujung golok tidak menancap terlalu dalam. Namun demikian Si Ugo sudah tidak berani bertempur lagi. Soal Tia San yang kepandainya berimbang dengan Tok Kou, karena Pao Tai dan Si Ugo sudah terluka hanya tinggal ia seorang diri, sudah tentu tidak berani melanjutkan pertempuran. Li Hang Chiu yang mengingat keselamatan Tie Poleng, ia juga tidak mengejar lawannya. Setelah Soal Tia San bertiga kabur, Li Hang Chiu buru-buru mengajak suaminya menyusul Tie Poleng. Tie Poleng di luar dugaan bertemu dengan Tok Kou suami istri, sehingga tidak terjatuh di tangan Soal Tia San. Kala itu ia sedang beristirahat sambil menantikan kedatangannya Li Hang Chiu. Tidak lama kemudian Tok Kou suami istri telah tiba. Li Hang Chiu yang menampak dua pipi Tie Poleng merah membara, ia terkejut. Non Tie, penyakitmu agaknya tidak ringan, demikian ia berkata. Tidak, aku sudah merasa sedikit tenakan, menjawab Tie Poleng. Coba aku periksa nadimu, berkata Tok Kou. Tok Kou yang pandai ilmu tabib setelah memeriksa nadi Tie Poleng lalu berkata, apakah kau merasa pepat pikiranmu? Tie Poleng tidak dapat menyangkal maka ia menganggukan kepalanya. Itulah penyakitmu ini disebabkan karena pikiranmu terganggu dan ditambah karena kau terlalu lelah, kata Tok Kou, penyakit tidak berat, asal pikiranmu lega, beristirahat beberapa hari, bisa semibuh sendiri. Aku di sini ada pelsyuah hoan tan buatanku sendiri. Makanlah sebutir, tidak usah makan obat lain lagi. Tok Kou suami istri tahu peristiwa yang menimpah diri gadis itu, dianggapnya karena kematian yayanya sehingga pikirannya terganggu. Mereka tidak tahu meskipun itu juga merupakan salah satu sebab, tetapi bukanlah yang menjadikan pokok pangkal penyakitnya itu. Li Hangciu merasa heran, ia bertanya, di sini terpisah dengan kampung keluarga Bok tidak sampai 100 pal, kabarnya kemarin dulu keluarga Bok sedang mengadakan perayaan hari ulang tahun. Tentunya kau habis dari sana? Apakah kau tidak bertemu muka dengan Laobong? Sudah ketemu menjawab Tie Poleng sambil menahan mengalirnya air mata. Li Hangciu semakin heran, ia berkata, mengapa Laobong tidak minta kau tinggal di sana? Mengapa pula ia tidak jalan bersamamu? Mari kita pergi bersama-sama ke rumah keluarga Bok, aku hendak menanyakan kepadanya. Tie Poleng berkata, tidak usah pergi, Laobong sudah meninggalkan rumah keluarga Bok, Oh, kalau begitu kenapa ia tidak pergi bersamamu? Ia pergi bersama Nona Leong. Ia mempunyai tujuannya sendiri, begitu pun dengan aku. Oh, kiranya Laobong sudah berubah terhadapmu. Sungguh tidak diduga bahwa bocah itu begitu tipis imannya. Kemana mereka pergi? Lekas beritahukan kepadaku. Aku hendak mencarinya untuk menanyakan persoalan ini. Harap Bibi jangan mencampuri urusan ini. Mengapa? Apakah kau boleh suka disakiti hatimu olehnya? Bukan, bukan begitu. Adalah aku sendiri yang tidak suka berjalan dengannya, karena aku hendak pulang ke rumah untuk sembah yang dikuburan. Lihang Ciu tidak mau percaya keterangan itu. Ia berkata, Nona Tie, kau tidak usah membela Laobong. Kau beritahukan padaku, kemana mereka pergi? Aku dengar Laobong berkata, ia justru ingin pulang ke rumah Paman Hei Kau Wing. Bagus, itu lebih baik. Nona Tie, marilah kau bersama kita pergi ke rumah Hei Kau Wing. Tidak, aku masih ingin pulang dulu sebentar. Sejak Yayaku meninggal, aku masih belum pernah bersembah yang dihadapan kuburannya. Tie Poleng sebetulnya hendak mencari alasan untuk menolak, tetapi ketika ia berkata soal Yayanya, timbulah rasa pilunya, sehingga air matanya mengalir keluar. Lihang Ciu menghapus air matu di kedua pipi Tie Poleng, ia berkata sambil menghela nafas. Kau jangan berduka, aku mengerti perasaanmu, bukankah kau tidak ingin melihat lelaki tidak berbudi itu? Hanya, kau sekarang sedang sakit, aku tidak tega melepaskan kau pulang seorang diri. Kau pergi bersama kita, setiba di rumah Hei Kau Wing, aku akan sembunyikan kau lebih dulu. Kau suka menjumpai ia atau tidak, terserah kepadamu sendiri. Kalau kesehatanmu sudah pulih kembali, barulah kau pulang. Pikiran Tie Poleng sangat kusut, tetapi ia tidak suka menceritakan urusannya kepada Lihang Ciu. Karena Lihang Ciu merupakan orang tingkatan tua, undangannya itu sudah tentu tidak dapat ditolak mentah-mentah, maka akhirnya Tie Poleng menuruti. Tok Kowu diam-diam merasa geli, ia agak heran istrinya mau turut campur tangan dalam urusan anak-anak. Tetapi ia selalu menuruti saja kehendak istrinya, apalagi Tie Poleng sesungguhnya juga membutuhkan perlindungan, maka ia tidak berani menentang kehendak istrinya. Tetapi ia ingat sesuatu, melihat istrinya hendak pergi, ia lalu berkata, di sini tidak jauh dengan rumah keluarga Bok. Kita sudah berada di sini, agaknya harus berkunjung ke sana juga. Di depan ada sebuah kota kecil, malam ini kita boleh menginap di sana, besok tengah hari kita pergi ke rumah keluarga Bok. Tie Poleng yang tidak ingin bertemu lagi dengan Ken Pek Sin dan Tiat Leng, buru-buru berkata, jangan pergi ke rumah keluarga Bok lagi, Bok Cheng Chu bukan seorang baik. Lau Bong justru karena bentrok dengan pamannya, sehingga pergi dari rumah keluarga Bok. Masa ada kejadian serupa itu bertanya Tok Kowu terperanjat. Memang benar, Bok Cheng Chu adalah paman Lau Bong. Lau Bong selama itu juga anggap ia sebagai keluarga satu-satunya yang boleh ditumpangi diri. Tetapi tahukah kalian bagaimana Bok Cheng Chu perlakukan keponakannya sendiri? Ia lalu menceritakan semua apa yang telah terjadi, hanya tidak menceritakan yang ia datang ke keluarga Bok itu bersama-sama dengan Ken Pek Sin. Tok Kowu suami istri setelah mendengar penuturan itu lalu berkata sambil menarik nafas. Sungguh tidak disangka Bok An yang namanya sangat terkenal di kalangan Keng Ong, ternyata seorang demikian. Li Hang Chu juga berkata dengan suara gusar, apakah kau masih hendak mengunjungi bangsa tua semacam itu? Rumah keluarga Bok sudah tentu kita tidak perlu pergi lagi. Hanya, di dekat sini entah ada tempat untuk kita bermalam atau tidak. Aku pikir sebaiknya ke kota kecil itu untuk menginap satu malam. Tia Poleng pikir, apabila balik ke kota itu, pasti akan bertemu lagi dengan Ken Pek Sin dan Tiat Leng, maka lalu berkata, untuk apa kita balik ke kota kecil itu? Bukankah kota Pahmatin terpisah dari sini hanya 30 pal saja? Sebelum petang, kita sudah bisa tiba di sana. Tetapi kota kecil itu lebih dekat. Aku takut kau terlalu lelah, maka baik menginap di tempat yang lebih dekat, berkata Tokowu Paman Tokowu, obat pilmu ini sungguh manjur. Aku merasa tenagaku sekarang sudah pulih kembali. Kudaku juga bisa lari pesat, perjalanan 30 pal, tidak memerlukan setengah jam, mustahil aku tidak dapat bertahan setengah jam. Setelah berkata demikian, ia bedal kudanya, benar saja sudah lari mendahului kuda Tokowu suami istri. Meskipun Tia Poleng tidak ingin bertemu lagi dengan Ken Pek Sin, tetapi pikirannya masih mengingat dirinya. Semakin jauh ia meninggalkan kota itu, semakin memikirkan keselamatan diri pemuda itu. Tanda lebih besar. Kalau Tia Poleng di dalam perjalanan memikirkan diri siaosinnya, sedangkan Tia Tling yang berada di dalam rumah penginapan hatinya juga gelisah menantikan pulangnya Ken Toakonya. Tia Tling ingin menunggu pulangnya Ken Pek Sin, baru pergi mencari Tia Poleng. Tetapi hingga hari hampir gelap belum nampak Ken Pek Sin kembali. Maka ia lalu mengambil keputusan hendak pergi mencari Ken Pek Sin lebih dulu. Selagi hendak pergi, tiba-tiba terdengar suara kaki kuda. Ia girang dianggapnya Ken Pek Sin pulang, tetapi ia heran, mengapa suara kaki kuda itu seperti banyak jumlahnya. Selagi masih dalam keadaan terheran-heran, pelayan rumah penginapan tiba-tiba berseru kaget, kemudian berkata dengan suara gemetar. Celaka. Mereka benar-benar telah datang. Tidak lama kemudian, tiga penunggang kuda berhenti di depan pintu, yang berjalan di muka adalah seorang laki-laki berewokan, diikuti oleh dua laki-laki berbadan tegap, namun tidak nampak Ken Pek Sin. Tiga orang itu adalah Soat Tiat San, Siu Gou dan Pao Tai. Begitu berada di dalam, Soat Tiat San segera menanyakan kepada pengurus tentang kamar yang dipesan. Pengurus rumah penginapan itu ternyata sangat licin meskipun hatinya kebat-kebit, tetapi mukanya dan sikapnya tidak mengunjukkan perasaan kagetnya. Ia dengan laku sangat menghormat dan muka yang berseri-seri, menjawab, To'aya bertiga silakan duduk dulu, kamar sudah sedia. Hei, Xiaosem, mengapa kau duduk bingung di sini? Bukan lekas pergi tuang teh. To'aya habis melakukan perjalanan jauh, harap minum teh dulu. Hamba akan pergi membereskan kamar. Sepasang macu bangsat Pao Tai terus berputaran mengincar Tiat Leng, kemudian sambil tertawa lebar ia bertanya pada pengurus. Hei pengurus, gadis cilik ini apakah anakmu? Mana ada rejeki begitu besar? Ia adalah tetamuku di sini, menjawab si pengurus sambil tertawa. Ya, aku lihat juga tidak mirip denganmu. Mukamu meskipun tidak terhitung jelek, tetapi nona cilik ini sesungguhnya cantik sekali. Rasanya kau juga tidak mampu memelihara anak gadis secantik itu. Hem, nona cilik siapa namamu? Kau datang dari mana berkata Pao Tai sambil tertawa. Siapa suruh kau mengurusi orang lain menjawab Tiat Leng gusar, selagi hendak bertindak, pengurus rumah penginapan itu memberi isyarat dengan mata, supaya ia masuk. Tiat Leng menampak sikap pengurus itu seperti orang minta-minta, ia terpaksa ikut masuk ke dalam. Pao Tai mengira Tiat Leng takut kepada dirinya, lalu berkata tertawa terbahak-bahak. Aku toh bukan harimau, tidak akan makan kau. Mengapa kau takut Tiat Leng menghentikan tindakan kakinya dan berkata kepada pengurus? Pengurus, kau hendak bicara apa? Lekas katakan. ST. Pelahan sedikit, nonaku yang baik, aku ingin minta pertolonganmu, berkata pengurus itu dengan suara perlahan. Tiat Leng sudah dapat menduga sebahagian, tetapi ia pura-pura menanya. Ada urusan apa? Pengurus rumah penginapan itu mengeluarkan sepotong uang perak yang tadi malam diberikan oleh Tiat Leng, ia berkata dengan muka sedih. Nona berbuatlah sedikit kebaikan, harap kau mencari lain rumah penginapan. Orang-orang itu tidak dapat diganggu. Tiat Leng sudah tahu bahwa orang-orang itu tamunya orang-orang yang oleh pelayan dikatakan orang dari golongan mengejar Sukma, tetapi ia belum tahu kelihayan Soat Tiat San Tiat Leng yang bercita-cita hendak melakukan perbuatan luhur dan membasmi kawanan penjahat. Walaupun Soat Tiat San tidak mengganggunya, ia juga akan mencari mereka. Maka setelah mendengar perkataan pengurus itu, ia malah bicara dengan suara semakin nyaring lagi. Ini sangat lucu. Kau tidak berani menghadapi semua orang jahat lalu menghina aku. Ku beritahukan padamu, aku pun bukan orang yang dapat atau boleh kau permainkan. Kau menerima uangku bagaimana kau dapat memaksaku kembalikan kamar. Dengan muka pucat dan suara ketakutan si pengurus itu berkata, harap jangan bicara terlalu keras. Ia segera lari terbirit-birit supaya Tiat Leng tidak semakin marah. Tetapi Soat Tiat San yang mendengar perkataan Tiat Leng, sudah timbul rasa curiganya. Begitu melihat pengurus itu keluar, segera disambarnya, lalu bertanya dengan suara keras. Kau men gila, apakah kamar yang kupesan sudahkah serahkan kepada lain orang? Bukan. Dua kamar yang To'aya pesan sudah tersedia. Setelah minum teh, To'aya boleh masuk, berkata pengurus itu dengan ketakutan. Mengapa kau sekarang tidak mengajak kita masuk? Toh harus dibereskan dulu. Siow Sem kau dengar atau tidak, mengapa tidak bersihkan kamar yang dipesan oleh Soap Pangcu itu? Seng Pelayan tidak mengerti maksud pengurusnya itu. Ia bertanya dengan sikap bingung, dua kamar yang mana? Guglok, bukankah aku sudah beritahukan kepadamu, itu tuh, dua kamar yang dekat pekarangan, berkata si pengurus Gusar. Ternyata pengurus itu dalam kebingungannya, teringatlah kamar yang disewa oleh Kain Paksin dan Tia Poleng. Karena dua tetamu itu semua sudah pergi, maka kamarnya hendak diberikan kepada Soap Tiatsan apabila Kain Paksin dan Tia Poleng nanti kembali akan dirundingkan lagi. Tetapi dalam kamar masih ada barang dan pakaian mereka, maka ia harus suruh pelayan membereskan lebih dulu. Tak disangka Tia Poleng saat itu sudah ikut keluar, maka ia segera menghalangi pelayan itu seraya berkata, kau hendak berbuat apa? Pelayan itu menjawab, ini bukan urusanku, pengurus yang suruh aku membersihkan dua kamar itu. Dua kamar itu sudah disewa oleh sahabatku, mereka akan segera kembali. Tetamu masih belum pergi, kau paksa hendak membersihkan kamarnya. Ini peraturan dari mana berkata Tiat Leng sambil tertawa dingin. Soal Tiat San marah, ia menampar pengurus rumah penginapan dan membentak dengan suara keras, kau kurang ajar berani membohongi aku. Ku mampu sih kau nanti. Tiat Leng berpikir, pengurus ini metu duwitan, seharusnya diberi tamparan, tetapi toh tidak boleh dibinasakan. Ia lalu mementak dengan suara keras. Tahan. Soal Tiat San tahu bahwa Tiat Leng bukan gadis sembarangan, ia segera berkata sambil mengerlingkan matanya. Nona kecil, apakah kau juga hendak mencampuri urusan orang lain? Manusia di dalam dunia dapat mengurusi perkara di dalam dunia, sepak terjangmu sangat keterlaluan, maka aku hendak campur tangan. Terus terangku beritahukan kepadamu. Benar yang disediakan oleh pengurus untuk kalian, adalah aku yang minta ia sewakan kepada aku. Kalau kau ingin memukul orang, pukullah aku. Asal kau dapat memukul aku, aku segera pergi dari sini. Nona kecil, tahukah kau siapa aku ini bertanya soat Tiat San sambil tertawa terbahak-bahak. Aku tahu kau adalah pangcu dari perkumpulan orang jahat apa yang dinamakan golongan mengejar Sukma. Nama perkumpulan itu cukup untuk menggertak orang, tetapi aku tidak takut. Aku justru ingin melihat kau sebetulnya mempunyai kepandaian apa. Betulkah kau dapat mengejar Sukma orang? Budak hina yang tidak tahu tingginya langit dan tebalnya bumi. Sekalipun kau berlatih sepuluh tahun, juga masih belum sanggup melawan aku. Semte tangkaplah dia. Tetapi jangan kau bunuh, lemparkan saja sudah cukup. Itu justru yang diharapkan oleh Pao Tai, maka ia segera berkata sambil tertawa cengar-cengir. Aku mengerti. Nona kecil, kau telah berlaku salah terhadap toaku kita. Mari ku mintakan ampun kepadanya. Aku si orang si Pao selalu merasa kasihan terhadap perempuan lemah. Aku juga tidak tega melemparkan kau keluar dari sini. Selagi mulut Pao Tai masih mengoceh, Tiat Leng sudah bergerak. Untung soat Tiat San memberi peringatan kepada saudaranya ketiga itu. Tetapi ternyata sudah terlambat, tangan Tiat Leng sudah mampir di pipi Pao Tai, sehingga orang si Pao itu matanya berkunang-kunang kepalanya dirasakan pening. Pao Tai terkejut dan mukanya merah seketika. Ia baru tahu bahwa gadis cilik itu tidak boleh dianggap peringan, maka segera menyerbu sambil membentang dua tangannya. Ia ingin mendesak Tiat Leng ke satu sudut, supaya mudah ditangkapnya. Gerakan Pao Tai itu sangat ganas, tetapi Tiat Leng dengan gerak badannya yang sangat lincah berhasil mempermainkan Pao Tai, sehingga sedikit pun tidak berdaya. Seandainya Pao Tai berlaku tenang, mungkin masih dapat mengimbangi kepandayan Tiat Leng. Tetapi karena ia sudah ditampar lebih dahulu, rasa malu membuat ia marah, sehingga ia ingin segera menangkapnya untuk membalas kehinaan itu. Ketika ia melihat Tiat Leng bergerak ke sana kemari mengelakkan serangannya, dianggapnya takut padanya, hingga ia semakin nafsu mau terus menangkapnya. Soal Tiat San yang menyaksikan kejadian itu segera berseru. Sem Tee, kembali. Tetapi seruan itu sudah terlambat. Ia mendengar suara seruan Tiat Leng. Pergi. Dilain saat badan Pao Tai yang besar bagaikan kerbau sudah diangkat dan dilempar keluar. Lihat kau atau aku yang melemparkan kau berkata Tiat Leng sambil tertawa. Si Ugo dengan cepat sudah bertindak, ia telah berhasil menyambuti Pao Tai yang dilempar keluar itu oleh Tiat Leng, sehingga orang Sipao itu tidak sampai terjatuh di tanah. Setelah itu Si Ugo berkata kepada Tiat Leng sambil tertawa terbahak-bahak. Nona kecil, sungguh tidak disangka kau mempunyai kepandaian yang berarti. Kau nampaknya membekal senjata pedang lemas, aku ingin melihat bagaimana ilmu pedangmu. Sukakah kau mengadu senjata denganku? Si Ugo dapat melihat pedang lemas di badan Tiat Leng, diam-diam Tiat Leng juga sangat mengagumi ketajaman mati orang itu. Bertempur dengan menggunakan senjata memang justru yang dikehendaki oleh Tiat Leng, maka segera ia mengeluarkan senjatanya dan melancarkan serangan lebih dahulu. Si Ugo menangkis dengan goloknya, ia ingin menjatuhkan pedang dari tangan lawannya. Tetapi gerak tipu serangan Tiat Leng beda dengan biasanya. Tikaman yang dilakukan baru setengah jalan, tiba-tiba berubah gerak tipunya balik menyerang ke arah yang tidak diduga-duga oleh Si Ugo. Si Ugo ternyata cukup tinggi kepandayanya, meskipun dikejutkan oleh gerakan itu tetapi ia tidak kalut, ia lompat mundur, kemudian putar goloknya demikian rapat. Tiat Leng yang menghadapi ilmu golok Si Ugo yang cukup hebat itu, kembali merubah siasatnya itu dengan menggunakan kelincahan badannya. Ia melompat tinggi ke atas, kemudian melayang turun ke belakang diri Si Ugo. Kali ini pedangnya membabat kaki Si Ugo. Si Ugo yang memutar goloknya demikian rapat, sehingga tidak dapat ditembus oleh pedang Tiat Leng tetapi bagian kaki merupakan bagian yang terlemah. Mau tidak mau Si Ugo harus berusaha melompat tinggi menjejakan kakinya. Gerakan Si Ugo itu juga merupakan gerakan yang ganas. Apabila gerakannya itu berhasil pasti dapat membinasakan Tiat Leng. Dalam pikirannya dengan menggunakan tindakan sangat ganas itu, Tiat Leng pasti menyingkir, tidak berani mengadu jiwa dengannya. Di luar dugaan Tiat Leng tidak menyingkir, pedangnya tetap melanjutkan serangannya. Pedang itu akhirnya tertendang oleh Si Ugo, sehingga terlepas dari tangannya, tetapi badannya tidak kena tertendang. Dalam keadaan sangat berbahaya itu Tiat Leng sudah berhasil menyingkir dan molos dari samping Si Ugo. Pedang yang terlepas dari tangan sebelum jatuh ke tanah sudah disambarnya lagi. Bersamaan dengan itu Si Ugo mendadak mengeluarkan suara jeritan ngeri. Ia melompat berjingkrak-jingkrak dengan satu kaki, kaki yang lain tidak berani menginjak tanah. Ternyata kaki itu sudah berlumuran dengan darah. Ternyata Tiat Leng tadi sudah berhasil menabas sepatu Si Ugo dan menikam telapakan kakinya. Untung bagian bawah sepatu Si Ugo dilapisi besi, sehingga cuma menimbulkan luka sedikit. Si Ugo yang berjingkrak-jingkrak dengan satu kaki sambil berputaran, sudah tidak berhasil mengimbangi badannya sendiri. Golok di tangannya menyambar pada tembok, dengan demikian ia baru berhenti. Soa Tiat San dengan wajah pucat pasti berkata sambil tertawa dingin. Kau anak siapa? Murid siapa? Lekas kau terangkan, supaya jangan menyusahkan dirimu sendiri, Tiat Leng sudah menjatuhkan dua lawannya, keberaniannya semakin bertambah, ia menjawab. Kalian kawanan berandal beginian, masih belum pantas bersahabat dengan ayahku, apalagi kalau aku sebut nama guruku, kau pasti akan ketakutan setengah mati. Aku tidak takut kalian mengeroyok aku, sekarang juga boleh maju, tidak perlu banyak bicara. Soa Tiat San memelototkan mata, lalu katanya. Kau tidak mau menerangkan, apakah kau kira dapat mengelabdobi mataku? Bukankah Hong Kong Jie itu adalah gurumu? Apakah Tiat Molek itu ialah ayahmu? Soa Tiat San dari ilmu meringankan tubuh Tiat Leng segera menduga murid Hong Kong Jie, karena dia pernah kalah di tangan Hong Kong Jie. Hanya ilmu pedangnya ia tidak mengenali. Karena murid Hong Kong Jie adalah anak Tiat Molek, ialah Tia Cheng sedangkan Tiat Leng mirip dengan kakaknya, maka ia menduga sekenanya, menganggap Tiat Leng anak perempuannya Tiat Molek. Dugaannya itu sebagian tepat tetapi sebagian salah, karena guru Tiat Leng adalah Sin Chie Kou. Soa Tiat San yang masih takut dicari oleh Hong Kong Jie, maka ia gunakan pertanyaan itu untuk memancing dan ingin tahu dari mulut Tiat Leng. Tiat Leng tidak tahu maksud Soa Tiat San asal. Ia mengaku murid Hong Kong Jie, Soa Tiat San pasti kabur meninggalkannya. Tetapi Tiat Leng tidak suka mengandalkan nama ayah dan Hong Kong Jie. Ia juga tidak tahu kelihayan Soa Tiat San, maka ia segera berkata, Betul ayahku adalah pemimpin golongan rimba hijau yang mengandalkan kawanan berandal seperti kau ini. Hong Kong Jie juga sukongku. Tetapi kawanan berandal kecil seperti kamu ini, ayahku dengan sukongku tidak sudi mengurus. Jikalau kau takut, kau boleh minta ampun kepadaku. Jikalau tidak terpaksa aku nanti yang akan menghajar kalian. Oh, kau kiranya adalah murid Shin Chie Kou. Di mana sekarang Suhu dan Sun Yomohem, kau masih belum pantas berhadapan dengan mereka, untuk apa kau menanya? Kaulah yang masih belum pantas bertanding dengan aku. Hari ini aku ampuni jiwamu, pulanglah minta Suhumu yang datang kemari. Jikalau tidak ayahmu pun boleh juga. Katakan saja padanya bahwa Pangcu Golongan menyebut Sukma Soat Tiat San menunggu akan kedatangannya. Kau berani memandang rendah aku? Nama Soat Tiat San aku belum pernah dengar. Mungkin hanya seorang yang tidak terarti. Ukurlah dulu kepandayanmu, apakah kau masih pantas menantang ayahku? Hem, ini barangkali akal bangsatmu untuk melarikan diri. Jangan banyak bicara, kalau kau mempunyai keberanian hadapilah aku sendiri berkata Tiat Leng Gusar. Kau seorang nona cilik dengan seorang diri, bagaimana aku boleh menghinamu berkata Soat Tiat San sambil tertawa. Seorang diri bagaimana? Kalau kau memang mempunyai kepandayan, bunuhlah aku. Sampai di sini, Soat Tiat San sudah tahu bahwa sesungguhnya Tiat Leng datang seorang diri saja, maka segera timbulah nafsunya untuk membunuh gadis itu. Budak Hina, ini berarti kau hendak mengantarkan jiwamu sendiri. Baiklah, aku mengiringi kehendakmu. Dalam sepuluh jurus apabila aku tidak dapat membunuhmu, aku akan membiarkan kau tinggal hidup. Dengan begini, kau boleh mati dengan tidak penasaran. Tiat Leng marah mendengar perkataan sombong itu, pedangnya segera membuka serangannya. Soat Tiat San tertawa dingin, tangan kanannya bergerak, lima jari tangannya tiba-tiba menyambar pada pergelangan tangan Tiat Leng. Diluar dogaan ilmu pedang Tiat Leng itu sangat berlainan dengan ilmu pedang golongan lainnya. Soat Tiat San yang masih belum mengenal ilmu pedang itu, maka sambaran tangannya itu tidak berhasil, bahkan perutnya sendiri terancam oleh ujung pedang Tiat Leng. Tetapi kepandainya memang tinggi, dalam keadaan sangat berbahaya itu, dengan cepat ia mengeluarkan ilmu menggeser tubuh, ia tarik kembali serangannya. Dengan demikian serangan Tiat Leng mengenakan tempat kosong. Ia juga terkejut atas kepandainya orang Shisoa itu. Selagi hendak melakukan serangan lagi, Soat Tiat San sudah menghujani serangan padanya dari berbagai jurusan dengan bertubi-tubi. Tiat Leng harus menggunakan seluruh kepandainya untuk mengelakkan serangan itu. Soat Tiat San penasaran, ia membentak dengan suara keras. Baik, aku lihat kau hendak sembunyi kemana. Ia melancarkan serangannya lagi. Kali ini ia menggunakan ilmu yang dinamakan Dian Chiang. Serangan itu tanpa mengeluarkan suara, tetapi mengandung kekuatan tenaga sangat hebat. Ujung pedang Tiat Leng terdorong oleh kekuatan tenaga itu, sehingga ia harus mundur ke belakang. Soat Tiat San menambah kekuatan serangannya, menyerang dari berbagai jurusan, dengan demikian telah mempengaruhi ilmu meringankan tubuh Tiat Leng. Soat Tiat San justru ingin mendesak Tiat Leng sampai tidak berdaya, baru menangkapnya. Tiat Leng diam-diam mengeluh, tetapi Soat Tiat San mendesak terus, bahkan hendak turun tangan kejam. Pada saat itu tiba-tiba terdengar suara orang membentak, tahan, kau menghina seorang nona kecil, apakah masih terhitung seorang gagah? Tiat Leng agaknya mengenali suara itu, tetapi ia sudah lupa siapa orangnya, selagi masih memikir, ia terdengar pula suara orang itu, Aha, adik Leng, kiranya adalah kau. Orang itu adalah Ken Paksin yang baru pulang. Ia datang bersama-sama seorang tua kurus. Orang tua itu membawa kantong obat-obatan, dari situ dapat diketahui bahwa orang tua itu adalah tabib yang diundangnya. Si Ugo dan Pao Tai yang menjaga pintu telah berkata dengan suara keras. Di sini yang ada hanya orang mati, tidak ada orang sakit. Kau tabib tua bangka ini lekas minggir. Bocah si Ken kau majulah. Si Ugo karena menganggap orang itu sebagai tabib sudah tentu tidak mempunyai kepandayan ilmu silat, maka ia mengusirnya dan menantang Ken Paksin. Di luar dua aanya orang tua itu bukannya minggir, malah mengeluarkan perkataan, minggir. Dengan nada suara dingin, kemudian terdengar suara beleduk. Si Ugo sudah jatuh terjengkang di jalanan. Ia baru tahu kalau berhadapan dengan orang berkepandayan tinggi, maka buru-buru merayap bangun dan lari terbirik-birik, tanpa mempedulikan Toako dan Semte-nya lagi. Tabib tua itu melangkah masuk dan berkata kepada Ken Paksin. Ken Hiantit, ku tinggalkan seorang, kau boleh bereskan. Urusan dalam rumah kau tidak perlu campur tangan. Orang tua itu ternyata juga merupakan seorang ahli silat. Begitu melihat gerakan Soa Tiatsan, ia sudah tahu bahwa pemimpin golongan mengejar Sukma itu berkepandayan tinggi, yang tidak dapat dihadapi oleh Ken Paksin. Soa Tiatsan yang sedang bertempur juga menyaksikan bagaimana orang tua itu dalam satu gerakan saja sudah melemparkan Si Ugo ke tengah jalan raya. Sekalipun ia berkepandayan tinggi, tetapi juga dikejutkan oleh kepandayan itu, sehingga maksudnya hendak membunuh Tiat Leng dibatalkan, dan ia siap-siap menghadapi serangan tiba-tiba orang tua itu. Orang tua itu maju menghampiri dan berkata kepadanya, Kau manusia keparat, mengapa kau menghina satu nona kecil? Jawablah apa sebabnya. Buddha ini adalah musuh saudara angkatku Tau Goan. Aku adalah pemimpin golongan mengejar Sukma. Aku nasihati kau, sebaiknya jangan campur tangan. Ia mengira dengan menyebut nama Tau Goan, ditambah dengan pengaruhnya mengejar Sukma, orang tua itu tentunya merasa jari. Tak disangka orang tua itu hanya mengeluarkan suara di hidung, lalu berkata, Tidak peduli kau siapa, kau menghina seorang nona kecil itu sudah tidak patut. Hem, sekarang kau boleh pilih, kau minta maaf kepada nona ini ataukah aku yang melempar kau keluar dari sini? Tiat Leng pada saat itu tiba-tiba ingat siapa adanya orang tua itu, maka segera berseru, Kam ye a ye a, aku adalah Tiat Leng, apakah kau masih ingat? Orang tua itu baru menatapnya, kemudian berkata dengan suara girang. Oh, kiranya kau adalah Tiat Leng, kau sudah begini besar? Bagus, bagus. Bangsat ini ternyata telah buta semua matanya. Berani menghina anak perempuannya Tiat Molek? Kalau begitu sekarang aku tidak dapat mengampuni kau lagi. Soa Tiat San tahu bahwa pertempuran sudah tak dapat dihindarkan lagi. Daripada menerima gebuk lebih baik turun tangan duluan. Begitulah, selagi si orang tua masih bicara-bicara dengan Tiat Leng dengan tiba-tiba ia menyerang sambil berseru. Tua bangka, kau suka campuri urusan orang lain, rasakan sekarang tanganku. Soa Tiat San mengeluarkan serangan dengan dua tangannya berbareng, tangan kiri menotok metu dan tangan kanan mengarah bagian lutut. Orang tua itu dengan gerak reflek menyambar pergelangan tangan kiri Soa Tiat San, menggunakan gerak tipu yang luar biasa hebatnya. Apabila Soa Tiat San tidak lekas-lekas tarik pulang tangannya niscaya akan terputir patahlah tangan itu. Soa Tiat San dengan cepat memutar tubuhnya, sekali ini ia mengeluarkan serangan tangan yang dinamakan Dian Chiang. Orang tua itu agaknya telah menduga akan datangnya serangan demikian, ia maju selangkah, dengan gerakan satu tangan yang aneh, ujung jarinya itu hendak menotok urat Nadi Soa Tiat San. Soa Tiat San adalah seorang jago kenamaan, yang tidak rendah ilmunya. Ia tahu serangan orang tua itu berbahaya, maka segera kerutkan badannya untuk mengelakan serangan itu. Ia merasa heran mendapat serangan totokan demikian, pikirnya entah dari golongan mana orang tua itu. Kalau Soa Tiat San sama sekali belum tahu dari golongan mana ilmu orang tua itu, tidaklah demikian dengan si orang tua yang segera dapat menduga siapa adanya lawan yang sedang dihadapinya. Sambil tertawa dingin berkatalah orang tua itu, Ku kira kau mempunyai kepandayan hebat, sampai begitu berani omong besar. Kiranya kau adalah muridnya Yomolau yang tak ada gunanya. Ilmu mengejar nyawa dalam tujuh langkahmu, masih belum cukup matang, apa artinya? Sekarang hayo kita bertaruh. Kalau kau dapat melawanku sampai sepuluh jurus, aku akan manggut-manggut di hadapanmu. Tapi kalau kau kalah, kau harus berlutut dan minta ampun kepada nona cilik ini. Bagaimana, setuju? Tiat Lenggirang sekali mendengar perkataan itu, lalu ia berkata sambil tertawa. Usul ini benar-benar adil. Kam ye aye atau hukah kau bangsat ini tadi juga memberi batas aku sepuluh jurus. Sekarang aku akan duduk di sini untuk menantikan ia berlutut di hadapanku. Di luar, si Ugo sudah kabur. Sedangkan Pao Tai yang terluka sudah dihajar dan kemudian tertangkap oleh Ken Paksin. Tiat Lenggirang menampak Pao Tai tertangkap hidup berkata dengan suara girang. Bangsat ini paling jahat, nanti kita bereskan. Sekarang kau lekas lihat bagaimana kam ye aye ahndak mengejar sukmanya pemimpin golongan mengejar sukma. Aku bahkan masih menunggu ia berlutut di depanku. Jadi kau sudah kenal dengan kam lociam poe berkata Ken Paksin. Ia meskipun sudah berhasil mengundang tabib tua itu, tetapi belum tahu asal-usulnya. Di waktu masih anak-anak kam ye aye ah ini pernah menggendong aku. Ia dengan kakek luarku masih merupakan saudara seperguruan. Satu kali ia pernah datang ke markas kita, sayang waktu itu kau dengan tiekongkong belum berdiam di gunung hok busan, berkata Tiat Lenggirang sambil tertawa. Kiranya tabib tua itu bernama Kam Coan, masih pernah sute kakek luar Tiat Lenggirang. Suhu mereka bukan saja tinggi ilmu silatnya, tetapi juga ilmu tabibnya sangat kenamaan pada masa itu. Kakek Tiat Lenggirang mendapat warisan seluruh kepandaya ilmu silatnya, tetapi Kam Coan sebaliknya mewarisi ilmu tabibnya di samping ilmu silatnya, sehingga menjadi seorang tabib kenamaan pada dewasa itu. Tetapi walaupun namanya sangat terkenal, ia tidak sembarangan mengobati orang sakit. Selama 10 tahun ini ia berdiam di rumahnya, jarang muncul di dunia Kang O. Meskipun kepandaya ilmu silatnya tidak sehebat ilmu tabibnya, tetapi untuk menghadapi soat Tiat San sudah lebih dari cukup. Sementara Kakek Paksin bicara dengan Tiat Lengg, soat Tiat San sudah mengeluarkan seluruh kepandayannya. Namun demikian ia tidak berdaya sama sekali. Tiat Lengg lalu berkata sambil tertawa. Bangsat, sebaiknya kau menyerah saja. Tetapi baru saja menutup mulutnya, soat Tiat San sudah dihajar oleh Kam Coan sehingga pundaknya terluka dan mengeluarkan darah. Soat Tiat San yang sudah terluka, bagaikan harimau terluka, badannya menerjang tembok dan lari keluar. Serangan Kam Coan tadi sebetulnya hendak menghancurkan tulang pipekut di pundak soat Tiat San berkat kegesitan soat Tiat San, serangan itu meleset sedikit. Jikalau tidak seluruh kepandayan orang itu akan musnah. Namun demikian, luka itu juga tidak ringan, maka buru-buru dia kabur. Kam Coan tidak mau berlaku keterlaluan, ia membiarkan orang si soat itu kabur. Tiat Leng berkata, sambil tertawa. Kam Ye A Ye A, mengapa kau membiarkan ia lari? Sehingga aku tidak ada orang yang berlutut minta ampun. Ken Pek Sin berkata sama-sama tertawa. Soat Tiat San sudah dihajar sampai semangatnya hendak terbang oleh Kam Lo Chiam Poe, tetapi apakah itu belum cukup memuaskan kau? Adik Leng kapan kau datang? Tahukah kau En Chialeng juga tinggal di sini? Apakah kau sudah bertemu muka dengannya? Tiat Leng merasa sedih, ia juga tidak tahu kesedihan itu untuk Tia Po Leng ataukah untuk dia sendiri. Kau pergi mengundang Tabib untuk En Chialeng, tidak diduga begitu kebetulan telah mengundang Kam Ye A Ye A. Tabib yang kau undang memang tepat, sayang kedatanganmu sudah terlambat, demikian ia berkata. Ken Pek Sin terkejut, ia mencekal tangan Tiat Leng dan berkata dengan suara gemetar, mengapa, apakah ia sudah meninggal? Kau jangan bingung, bukannya meninggal melainkan sudah pergi. Ken Pek Sin tercengang, ia bertanya. Apa, apakah En Chialeng sudah pergi? Mengapa ia tidak menunggu aku ia meninggalkan surat untukmu? Bacalah sendiri. Karena pada saat itu cuaca sudah gelap, maka Ken Pek Sin minta pelayan supaya menyalahkan lampu, ia buru-buru membuka surat Tia Po Leng. Surat Tia Po Leng itu tidak menjelaskan sebab-sebab ia pergi, tetapi Ken Pek Sin yang membaca dalam hati sudah mengerti, karena perginya Tia Po Leng justru Tia Po Leng datang ke situ, sudah tentu timbul kesalahpahaman. Tetapi karena badannya masih sakit, hal itulah yang membuat Ken Pek Sin merasa tidak tega. Walaupun ia sendiri tidak mempunyai maksud apa-apa terhadap pencilingnya itu, tetapi dalam hati gadis itu mungkin masih belum dapat melepaskan diri kepada Ken Pek Sin. Jikalau tidak mengapa ia harus menyingkir? Memikirkan itu Ken Pek Sin merasa bingung sendiri ia memberikan surat itu kepada Tia Po Leng dan berkata, Kemana Nciai Po Leng pergi? Bagaimana aku tahu? Tetapi ia berlalu belum ada satu jam. Kuda kita bisa lari pesat, mari kita cari berpencaran, mungkin dapat menyusul, menjawab Tia Po Leng. Oh, jadi ia berlalu belum ada satu jam berkata Ken Pek Sin. Tiba-tiba ia ingat dirinya Pao Tai, maka segera diangkatnya dan dibuka totokannya, kemudian ditanya. Ketika kalian datang kemari, adakah melihat seorang gadis berpakaian merah yang menunggang kuda merah atau tidak? Lekas jawab terus terang. Jikalau tidak aku akan mengambil jiwamu. Pao Tai yang melihat mendapat harapan hidup, segera menjawab. Kalau aku berkata terus terang, apakah kau suka membebaskan aku baik? Jikalau kau bicara terus terang, aku akan bebaskan kau. Dengan sejujurnya, kita memang pernah berjumpa dengan Nona Tia. To aku hendak menangkapnya. Kalian jangan persalahkan aku, ini bukan urusanku. Sudah tertangkap atau belum? Belum. Ia telah ditolong oleh sepasang suami istri yang kebetulan lewat di situ, ia segera menceritakan apa yang telah terjadi dengan Tia Poleng. Kempeksin sangat girang mendengar keterangan itu, kemudian katanya. Sepasang suami istri itu, apakah seng suami menggunakan kipas sebagai senjata dan seng istri menggunakan kelilingan kecil sebagai senjata rahasia? Betul. Aku dengar soat to aku berkata, yang lelaki itu mempunyai nama julukan pelajar kipas besi, namanya entah apa tok. Uh, baik, kau tak usah kata lagi, pergilah. Tia Teleng masih benci kepada Pau Tai yang tadi berlaku ceriwis terhadapnya, maka dia lalu menendang dan berkata. Keto aku suka mengampuni jiwamu, maka kali ini aku juga tidak akan membunuhmu. Tetapi berhati-hatilah. Jikalau kau masih berbuat tidak keruan, lain kali apabila ku ketemukan, aku tidak akan melepaskan kau lagi. Pau Tai yang sudah babak belur sudah tentu cuma bisa menerima baik, barulah berlalu. Kempeksin berkata, Enci Poleng sudah ditolong oleh Tokowu suami istri, kita tidak perlu mencarinya lagi, Tiat Leng tercengang, tetapi kemudian ia sadar, maka juga merasa girang katanya. Benar, Enci Leng sudah tidak perlu dikhawatirkan lagi, maka kita juga tidak perlu mencarinya lagi. Tokowu masih pernah paman dengan laubong, hal ini sudah diketahui oleh Kain Pekksin, Maka ia juga dapat menduganya bahwa Tokowu suami istri akan membawa Tiet Poleng ke rumah He-e Kawing, supaya bertemu lagi dengan laubong. Karena Kain Pekksin mengharap supaya dua kekasih itu akur lagi, maka ketika mendengar Tiet Poleng pergi bersama Tokowu suami istri, sudah tentu tidak khawatir lagi. Kamcoan yang tahu bahwa orang yang akan diobati sudah pergi, lalu berkata, Tokowu mempunyai obat Pelsia Oho Antan dari resep turunan keluarganya, obat itu sangat manjur sekali untuk menambah kekuatan tenaga. Kain Hiantit, orang sakit yang kau suruh aku abati itu, apakah Nona Tie yang sudah pergi itu? Benar, aku tidak sangka ia akan pergi, berkata Kain Pekksin dengan muka merah. Tentang ini aku tidak sesalkan kau. Kau undang Tabipu untuk periksa penyakit, sudah tentu kau menggambarkan bagaimana keras penyakitnya. Tetapi, Nona Tie itu masih bisa bertempur dengan kawanan berandal itu, mungkin penyakitnya tidak berat. Kini ia sudah berjumpa dengan Tokowu, dengan obat Pelsia Oho Antan, kita tidak usah khawatirkan lagi. Karena orang yang sakit sudah pergi, maka aku juga harus pulang, mengobati pasienku lagi. Kain Pekksin baru tersadar, maka ia buru-buru berkata, Oh iya, aku sudah menghambat banyak waktumu. Mari kita pulang. Adik Leng, apakah kau masih ada urusan lain? Jikalau tidak ada, sukakah jalan bersama-sama kita? Kain Pekksin dan Tiat Leng lalu membenahi barang-barangnya, meninggalkan rumah penginapan dan jalan bersama-sama Kam Coan. Di tengah perjalanan Tiat Leng bertanya, Kam Yaya, siapakah pasienmu yang kau tinggalkan di rumah? Ia adalah sahabat baik ayahmu, juga seorang pendekar kenamaan. Coba kau tebak siapa berkata Kam Coan sambil tertawa. Tiat Leng terperanjat, ia bertanya, apakah paman ku Toan Hek Ji bukan? Apakah su syokku Pui Pek Kau juga bukan? Kalau begitu apakah sukongku Hong Hong Jiye? Bukan, bukan. Hong Hong Jiye bagaikan siluman, siapa yang dapat melukainya? Sahabat baik ayah, dan pendekar kenamaan, Kecuali beberapa orang ini, masih ada siapa lagi kau tidak dapat menebak, sebentar kalau kau berada di rumahku, kau nanti akan tahu sendiri, Tiat Leng karena ingin tahu, siapa orang itu, ia terpaksa minta keterangan Ken Pekksin. Kam Yaya tidak mau memberitahukan kepadaku, Keto Ako, kau beritahukanlah padaku. Oh iya, aku tadi masih belum menanya padamu, dengan kera bagaimana kau dapat mengundang Kam Yaya? Aku dengar kata ibu mengenai peraturan Kam Yaya pergi periksa orang sakit, ia setiap hari hanya memeriksa satu orang, bahkan tidak sembarangan keluar pintu pergi memeriksa. Kau dengannya dahulu belum kenal, ia tidak mengusir kau pergi, aku sebetulnya merasa heran. Oh iya, dua soal ini bukan saja di luar dugaanmu, juga di luar dugaanku. Memang betul Kam Yaya telah usir aku pergi, untung pasien Kam Yaya itu membantu aku minta kepada Kam Yaya, berkata Ken Pekksin sambil tertawa. Siapakah sebetulnya pasien itu? Ken Pekksin lalu menceritakan pengalamannya waktu ia mengundang tabib itu. Ia berhasil menemukan rumah Kam Chauan. Semula Kam Chauan tidak menerima. Ken Pekksin mengetuk pintu hampir setengah hari, tidak ada orang menjawab, terpaksa ia masuk dengan melompat melalui pagar rumah. Berada di dalam pekarangan, ia mulai pasang telinga, dari dalam sebuah kamar samar-samar terdengar suara orang bicara. Karena kamar itu tertutup, ia melongok dari lobang jendela. Ia melihat seorang tua duduk di depan pembaringan, di atas pembaringan rebah seorang yang sedang sakit. Orang tua itu sedang mengurut-urut si sakit. Karena pasien itu mukanya menghadap ke dalam, sehingga tidak diketahui siapa orangnya. Namun Ken Pekksin sudah dapat memastikan bahwa orang tua itu pasti adalah tabib kenamaan itu. Karena sedang mengobati orang sakit, ia tidak berani mengganggu. Di luar jendela ia menunggu beberapa lama. Setelah selesai tabib itu mengobati pasiennya, selagi Ken Pekksin hendak membuka suara, orang tua itu tiba-tiba membentaknya. Bangsat kecil, kau sungguh berani mati mengintip orang, apakah maksudmu? Hektometer, apakah kau kira aku tidak tahu? Lekas berlutut. Saat itu tiba-tiba angin dingin menyambar dari lobang jendela, terus menyambar ke lutut Ken Pekksin. Ken Pekksin merasa dingin, tanpa ampun lagi lututnya kesemutan, hingga hampir saja jatuh berlutut. Masih untung kekuatan tenaga dalamnya sudah mempunyai dasar baik hingga dapat bertahan. Ia terkejut, ia tahu bahwa itulah ilmu totokan jalan darah tertinggi yang tidak mudah dipelajari. Kam Chohan yang berada di dalam kamar juga terkejut, karena Ken Pekksin yang diilihatnya baru berusia belum 20 tahun ternyata sanggup bertahan oleh serangannya itu. Hal ini sesungguhnya di luar dugaannya. Kam Chohan segera keluar hendak menangkap Ken Pekksin. Ken Pekksin buru-buru berkata, Aku bukan maling, kedatanganku hendak mengundang lopek memeriksa orang sakit. Pergi, pergilah. Aku tidak periksa orang sakit membentah Kam Chohan. Bukankah kau sedang memeriksa orang sakit? Aku suka memeriksa siapa, itu adalah urusanku sendiri. Perlu apa kau campur mulut? Kau di sini mengintip orang, aku masih belum menghukum kau. Kalau kau ribut-ribut lagi, akanku hajar dulu, baru mengusirmu. Ken Pekksin yang sudah bertekad hendak mengundang tabib untuk ngcilingnya, buru-buru berkata, Kau pukul aku tidak apa, asalkah suka pergi memeriksa orang sakit itu. Perkataan Ken Pekksin yang sungguh-sungguh itu, sebaliknya menarik perasaan simpati Kam Chohan, amarahnya juga reda. Ia berkata, Baiklah, kau tinggalkan alamatmu, besok kalau ada waktu aku akan kesana. Apakah hari ini kau tidak bisa pergi? Kudaku bisa lari pesat, kita pergi dengan naik kuda tidak memerlukan banyak waktu. Kau bocah ini terlalu cerewet, kalau kau ribut lagi, aku nanti benar-benar akan lemparkan keluar dari tempat ini. Pada saat itu tiba-tiba dari dalam kamar terdengar suara pasien itu berkata, Apakah siaosin di luar? Kam locian poboe, jangan lemparkan dia. Menutur sampai di situ Ken Pekksin berkata kepada Tiat Leng sambil tertawa, Adik Leng, tahukah kau siapa pasien itu? Memanggil kau siaosin, apakah paman show penggoan? Di antara sahabat tayah Tiat Leng, hanya show penggoan yang sejak kecil kenal Ken Pekksin dan suka panggil ia siaosin, maka ia segera mengetahuinya. Betul, kali ini jitu tebakanmu, pasien itu memang benar show tayhiap, Tiat Leng juga terkejut dan terheran-heran, katanya. Paman show bukankah hendak pulang ke negeri sutokok bersama-sama bibi ubun? Bagaimana ia bisa datang kemari? Kepandayan paman show tinggi sekali, siapa yang dapat melukainya? Waktu itu ia baru sadar, aku tidak berani bicara banyak dengannya. Baiknya kita sudah akan sampai, sebentar kau boleh menanyakan sendiri. Paman show panggil aku masuk, ia menceritakan tentang diriku pada kam lociampuae. Untung ada paman show yang bantu bicarakan, barulah aku dapat mengundang pada kam yeaya. Kam choan berkata sambil tertawa terbahak-bahak. Kali ini dengan melanggar kebiasaanku, aku pergi keluar periksa orang sakit, bukan semata match memandang muka show tayhiap. Kau tidak tahu bahwa yayamu pada 40 tahun berselang pernah mengadu kepandayan denganku, tetapi ayahmu sebaliknya merupakan salah satu sahabat karibku. Kalau sejak tadi kau mengatakan ken go an siu, aku juga tidak mengusirmu. Luka paman show berat atau tidak tanya tiat leng. Ia terkena serangan tangan beracun dari golongan susat, lukanya tidak ringan. Racun semacam itu aku juga belum pernah mengobatinya. Tetapi aku sudah mengeluarkan banyak darah racunnya, juga sudah kutusuk dengan jarumas untuk membuka jalan darahnya, rasanya tidak halangan. Sementara bagaimana ia mendapat luka itu, aku masih belum menanyakan kepadanya. Mereka bertiga tiba di rumah kam choan, cuaca sudah gelap. Kam choan berkata sambil tertawa. Waktu aku keluar, hari masih belum gelap, sehingga lupa memasang lampu untuk cho tai hiap. Ia lalu memasang lampu dan membuka pintu kamar seraya berkata, cho tai hiap, kau lihat siapa ini yang datang? Tak disangka dalam kamar itu sudah kosong tidak ada orangnya. Kam choan terkejut, pikirnya cho penggoan dibawa lari oleh musuhnya, maka buru-buru memanggil, cho tai hiap, cho tai hiap, dari lain ruangan terdengar suara show penggoan menyaut. Ya, aku datang. Mendengar itu kam choan baru lega hatinya. Ia lihat show penggoan berjalan keluar dari ruangan belakang, dengan jalan berpegangan di dinding tembok. Bagaimanakah sudah turun dari pembaringan bertanya kam choan? Ilmu tabibmu sesungguhnya seperti ilmu dewa. Aku merasa sudah banyak baik, hingga coba berjalan lagi, menjawab show penggoan. Ketika ia melihat Tiat Leng, nampaknya terperanjat, maka lalu berkata, Sia Osin, tadi bukankah kau berkata bahwa yang sedang sakit itu adalah poleng? Bagaimana sekarang Tiat Leng yang datang bersamamu? Tiat Leng, kau sudah ketemu dengan ayahmu atau belum? Apakah kali ini dari gunung? Panjang ceritanya, aku ingin dengar ceritamu dulu. Paman cho, bagaimana kesehatanmu? Berkata Tiat Leng sambil tertawa, lalu bersama Kane Paksin membimbing show penggoan masuk ke kamar. Saat itu kamcoan melihat tanda hitam di muka show penggoan sudah hampir lenyap, kalau tidak diperiksa dengan teliti, hampir tidak kelihatan. Ia memang sudah banyak baik, demikian ia berkata, segera memeriksa narinya, kemudian berkata, Dengan mengandalkan kekuatan tenaga dalam show tai hiap yang sudah sempurna, maka obat yang kuberikan hanya merupakan bantuan sedikit saja. Kira-kira masih berapa hari lagi baru pulih kesehatanku. Aku semula menghitung kira-kira satu bulan kau baru bisa semibuh seluruhnya, tetapi sekarang, nampaknya setengah bulan juga sudah sembuh. Masih setengah bulan, bagaimana aku harus menunggu sekian lama? Berkata show penggoan, nampaknya sangat cemas. Show tai hiap ada urusan penting apa yang harus dilakukan? Bolehkah kau ceritakan supaya kita dapat merundingkan bersama-sama? Tia Tleng, aku sebetulnya hendak ke gunung Kim Kinia mencari ayahmu, tak disangka aku harus merawat lukaku di sini. Kedatanganmu sangat kebetulan. Apakah kau hendak pulang ke gunung? Bolehkah sekalian menyampaikan kabar pada ayahmu berkata show penggoan? Paman show, kau mencari ayahku ada keperluan apa? Kepandayanmu demikian tinggi, siapa lagi orangnya yang telah melukaimu berkata Tia Tleng. Show penggoan lalu menceritakan bagaimana ia mendapat luka itu. Ketika ia pulang ke negeri Sutokok bersama Ubun Hang Nye, istrinya, karena ia sendiri ada suku Han, beberapa orang di kalangan orang yang berkuasa di negeri Sutokok menentang kembalinya dengan berbagai dalih. Orang-orang itu sebetulnya sedang merencanakan hendak menjatuhkan Ubun Hang Nye dengan jalan bersekongkol dengan negeri Wee Kiee. Show penggoan yang semula berusaha hendak menghindarkan pertumpahan darah di negeri istrinya, tidak ingin kembali, tetapi Ubun Hang Nye memaksanya ia pulang. Jikalau tidak ia lebih suka meletakkan kedudukannya sebagai ratu. Sebelum mereka tiba di negerinya, salah seorang kepercayaan Ubun Hang Nye yang berhasil keluar dari Sutokok telah menyampaikan kabar buruk kepada ratunya. Menurut keterangannya, selagi Ubun Hang Nye keluar dari negerinya pergi mencari suaminya, orang-orang yang bermaksud hendak melakukan cowok, telah menggunakan kesempatan itu, melaksanakan maksudnya, dengan terang-terangan memasukkan tentara negeri Wee Kiee ke negeri Sutokok. Kemudian kepala perang Wee Kiee yang berada di Sutokok telah mengambil alih pemerintahan negeri Sutokok. Berkata sampai di situ, Syok Penggoan lalu menghela nafas kemudian berkata pula, Kini aku baru tahu bahwa tindakanku itu keliru. Jikalau musuh sudah bermaksud hendak menjajah, sekalipun kita sembunyi juga tidak ada gunanya. Jikalau aku tetap berdiam di negeri Sutokok, bersama-sama Hang Nye memimpin rakyat negeri Sutokok melawan musuh, setidak-tidaknya tentara Wee Kiee tidak demikian mudah merampas negeri Sutokok. Tiat Leng yang mendengar penuturan itu merasa panas, katanya. Kalau begitu mengapa kau tidak pulang bersama-sama dengan Bibi Ubun? Sekarang negeri Sutokok sudah diduduki oleh tentara Wee Kiee, hendak mengusir mereka sudah tidak mudah lagi. Maka aku dengan Hang Nye terpaksa bekerja berpencaran. Ia pulang dulu untuk membentuk tentara rakyat, sedang aku hendak mengundang dan mencari bantuan beberapa sahabatku yang suka membantu. Oh, jadi Pak Mancio ingin minta bantuan kepada ayah. Benar. Aku tahu ayahmu sebagai pemimpin golongan rimba hijau, sekarang sedang membangun kekuatannya lagi di Gunung Kim Kin Ya, barangkali tidak dapat meninggalkan posnya. Tetapi kenalannya sangat banyak. Di dalam markasnya juga terdapat banyak orang kuat, pasti dapat mengirim orang membantu negeri Sutokok melawan agresor. Dua hari sebelum aku turun gunung aku masih dengar ayah membicarakan tentang diri Paman. Keadaan di negeri Sutokok sedikit banyak ayah juga tahu. Ayah kata negeri Wee Kiee dengan mengandalkan kekuatannya telah menindas negeri yang lemah, bukan saja merupakan musuhnya rakyat negeri Sutokok tetapi juga menjadi musuh besar kita semua. Ayah memikirkan Paman, juga khawatirkan keselamatan negeri Sutokok yang kecil itu. Paman Tsyo, kau benar, ayah pasti akan membantu kalian. Sayang aku harus menunggu setengah bulan baru bisa berangkat, sampai aku bertemu dengan ayahmu barangkali juga satu bulan kemudian. Rakyat negeri Sutokok, di bawah kekuasaan kaum penjajah, nasibnya seperti dalam neraka. Aku dapat menunggu tetapi bagaimana dengan nasib mereka? Paman tidak usah khawatir, usia kita meskipun masih muda, tetapi biar bagaimana toh masih bisa memberi sedikit bantuan. Aku hanya ingin tahu entah siapa orangnya yang lukai Paman, Tai Lok dan Tau Goan. Dengan kepandaian Tsyo Penggoan kalau bertempur satu lawan satu, ia bisa menangkan Tau Goan, dengan Tai Lok setidak-tidaknya bisa berimbang. Tetapi Tau Lok ditambah dengan Tau Goan sungguh berat bagi Tsyo Penggoan. Maka akhirnya Tsyo Penggoan terkena serangan tangan racun Tau Lok yang dinamakan Hou Kut Chiang, tetapi Tau Lok dan Tau Goan juga terluka, hingga tidak berani mengejar. Ilmu serangan itu sangat ganas, untung Tsyo Penggoan ingat kepada Kam Chouan yang tinggal justru dekat di tempat itu. Ia lalu menggunakan sisa tenaganya untuk minta pertolongannya. Sesungguhnya sangat berbahaya, begitu tiba di depan pintu Kam Chouan, ia jatuh pingsan. Dan apabila Kam Chouan terlambat memberi pertolongan, ia juga sudah tidak bisa ditolong lagi. Tsyo Penggoan setelah menuturkan pengalamannya, lalu menanya kepada Tiat Leng, dan kau sendiri, bagaimana kau bisa datang kemari? Aku sebetulnya pergi ke kota yang Tsyo hendak mencari engko, kebetulan di dalam rumah penginapan berjumpa dengan Kento aku. Paman Tsyo, Kam Ye A Ye A bukan saja sudah menolongmu, tetapi juga menolong aku. Apa yang telah terjadi denganmu? Sebelum Kento aku datang, aku telah berjumpa dengan seorang pangcu dari golongan apa yang dinamakan mengejar Sukma. Kepandaian orang itu tinggi sekali, aku tidak dapat melawannya. Untung Kam Ye A Ye A dan Kento aku datang, ia baru diusir pergi. Oh, jadi kau berjumpa dengan Soat Tiat San. Kepandaian Soat Tiat San meskipun tinggi, tetapi kalau dibanding dengan Tai Lok dan Tau Goan masih jauh sekali. Soat Tiat San paling banter cuma dapat menghina aku, dengan Kento aku saja ia tidak berani menghina. Paman Tsyo perlu apa kau takut padanya? Aku tidak takut, Soat Tiat San adalah pembantunya Tau Goan. Tau Goan dan Tai Lok sudah pergi ke negeri Soto. Soat Tiat San dengan anak buahnya pasti juga akan ke negeri Soto. Kedatangan orang-orang jahat itu, bukankah lebih menyusahkan rakyat Soto? Engkomu dan Nona Hoa Ahiam Hang sudah berlalu dari kota Yang Ciu, bersama-sama dengan Paman Mutoan Hakji suami istri pulang ke gunung. Maka kalian tidak perlu ke kota Yang Ciu lagi. Apabila kalian tidak ada urusan lainnya, harap kalian lekas pulang ke gunung Kim Kinia, beritahukan urusan negeri Soto kepada ayahmu, tolong sampaikan permintaanku. Tidak, aku tidak mau pulang ke gunung. Tsyo Penggoan terkejut, ia bertanya. Apakah kau ada urusan lain? Aku pikir hendak pergi ke negeri Soto bersama-sama Kento aku, berkata Tiat Leng sambil tertawa. Kalian hendak ke negeri Soto? Paman Ciu, bukankah kau tadi berkata bahwa Bibi Ubun sekarang justru sedang membutuhkan bantuan? Bukankah tadi kau katakan rakyat negeri Soto yang dijajah oleh negeri WEK seperti dalam neraka? Meskipun kita tidak mempunyai kepandayan apa-apa, tetapi sedikit banyak toh bisa membantu Bibi Ubun. Kam Cuan lalu berkata, Aku kenal pemimpin cabang golongan pengemis tempat ini. Soal memberi kabar kepada Tiat Molek, aku boleh minta bantuannya. Golongan pengemis mempunyai peliharaan burung darah yang dapat mengantar surat. Ini lebih cepat daripada menunggang kuda. Mendengar keterangan itu Tsyo Penggoan sangat girang, ia berkata sambil mengacungkan ibu jarinya. Baik, kalian sesungguhnya tidak kecewa menjadi keturunan satu kesatia, meskipun usiamu muda, tetapi luhur cita-citamu. Memang benar, orang muda harus mencari banyak pengalaman. Aku tidak menghalangi kau, tetapi kalian juga perlu sedikit persiapan. Malam itu Tsyo Penggoan lalu menuturkan adat istiadat rakyat negeri Soto, dan setiba di negeri itu, dengan cara bagaimana harus mencari orang-orang yang bertindak sebagai penghubung. Tanda lebih besar. Pada hari kedua Tiat Leng dengan Ken Paksin berangkat menuju ke negeri Soto. Kuda tunggangan mereka merupakan kuda-kuda pilihan yang sangat bagus, dalam waktu 10 hari lebih sudah mendekati daerah negeri Soto. Tetapi tak disangka mereka telah menemukan kejadian yang diluar dugaan mereka. Hari itu selagi mereka berjalan di atas jalanan gunung, karena jalanan gunung itu sempit dan terjal, terpaksa jalan dengan perlahan. Pada saat itu di sawah-sawah di bawah gunung ada serombongan rakyat yang sedang lari sambil menjerit-jerit, sedang di belakang mereka ada sepasukan kuda yang mengejar. Pasukan tentara itu dari pakaian mereka, dapat diduga ada tentara campuran. Sebentar saja rombongan rakyat itu sudah terkurung oleh tentara campuran itu, tentara negeri menangkap orang-orang laki, sedangkan tentara negeri WEK menangkap kaum wanita. Karena mereka tidak dapat melawan, hingga cuma bisa menangis dan minta tolong. Ken Paksin yang menyaksikan kejadian itu, seketika naik darah, bersama-sama dengan Tiat Leng balikan kudanya turun dari atas gunung. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba terdengar suara terompet. Dari dalam lembah tiba-tiba muncul serombongan pasukan berkuda, pasukan itu pakaiannya compang-camping, sudah jelas bukan tentara negeri. Pemimpin rombongan tentara negeri yang menyaksikan datangnya pasukan rakyat itu, lalu berkata dengan suara keras. Kawanan berandal yang berani mati, Aku justru memancing kalian keluar semua supaya dapat ku tumpas habis-habisan. Tetapi sebelum menutup mulutnya, sebuah anak panah melayang ke arah tenggorokannya sehingga pemimpin itu dalam takutnya lantas buru-buru kaburkan kudanya. Ia segera minta tentara negeri WEK untuk menghadapi pasukan rakyat itu. Tetapi tentara WEK yang sudah berhasil merampok kaum wanita dan barang makanan, sudah tentu tidak sudah berperang melawan pasukan rakyat itu. Tetapi pasukan rakyat itu sudah datang menyerbu, pasukan tentara negeri WEK terpaksa melepaskan tawanannya dan menyambut kedatangan tentara rakyat. Tentara rakyat itu meskipun jumlahnya sedikit, tapi mempunyai keberanian dan ketangkasan yang luar biasa, hingga tentara negeri dan tentara WEK terpukul mundur. Dengan demikian rakyat yang tertangkap dapat meloloskan diri lagi. Rakyat yang tertangkap itu setelah mendapat kebebasan, segera merampas senjata tentara negeri dan membantu tentara rakyat melawan tentara negeri dan WEK. Ken Pek Sin dan Tiat Leng yang tiba di situ, karena usul Ken Pek Sin, mereka langsung menyerang kepala pasukan. Kepala pasukan tentara negeri yang melihat seorang gadis cilik, tidak dipandang dimace bahkan bermaksud akan menangkapnya hidup-hidup. Tetapi sebelum ia turun tangan Tiat Leng sudah menyerbu. Dua perwira pelindung kepala pasukan itu segera merintangi majunya Tiat Leng. Tetapi dalam dua gebrakan saja dua perwira itu sudah binasa di ujung pedang Tiat Leng. Kepala pasukan itu terkejut menyaksikan kegagahan gadis kecil itu. Selagi hendak lari, ujung pedang Tiat Leng sudah sampai dan mengenakan punggungnya. Tak ampun lagi ia terus terjungkal dari atas kudanya dan dibinasakan oleh tentara rakyat yang sudah murka. Sementara itu Ken Paksin sudah berhadapan dengan kepala pasukan tentara Wee Kie. Kepala pasukan itu terlalu mengandalkan kekuatan tenaganya, melemparkan sebatang tombak panjang ke arah Ken Paksin. Di samping itu ia juga perintahkan anak buahnya supaya menyerang binatang tunggangan Ken Paksin. Ken Paksin menyambuti tombak yang dilemparkan ke arahnya. Ia putar tombak itu bagaikan titiran, hingga enam-tujuh tombak yang dilemparkan ke arah kudanya juga lantas tersampok pergi. Tentara Wee Kie terkejut menyaksikan ketangkasan pemuda itu. Selagi kepala pasukan akan mengatur lagi berisannya, tombak yang dilemparkan Ken Paksin sudah menembus selu hatinya, hingga saat itu pula melayanglah jiwanya. Karena dua kepala pasukan semua sudah mati, pasukan negeri dan pasukan Wee Kie lari kucar kacir. Ken Paksin dan Tiat Leng berjumpa dengan kepala tentara rakyat, di situ baru diketahui bahwa tentara rakyat itu dibentuk oleh Hee Kau Wing. Kepala pasukan itu bernama Hee Kau Yong, salah satu keponakan Hee Kau Wing setelah satu sama lain memperkenalkan nama masing-masing, Hee Kau Yong sangat girang ia berkata, Ken Syao Hiap, Tiat Li Hiap, nama kalian berdua sudah lama Syao Tei dengar. Tiat Li Hiap, apakah ayahmu ada baik? Pamanku beberapa kali ingin berkunjung, sayang selalu tidak mendapat kesempatan. Untuk pertama kali Tiat Leng mendengar orang menyebut Tiat Li Hiap atau pendekar wanita, hingga merasa jengah, ia berkata, Nama pamanmu dan namamu sudah lama kita kenal, kabarnya pamanmu telah bertempur dengan tentara negeri di perbatasan daerahnya. Bagaimana kau bisa datang kemari? Sesungguhnya sangat memanaskan hati. Pasukan-pasukan dari kota-kota Sochiu, Cheng Chiu dan Gui Pok telah bergabung untuk menghadapi kita. Itu masih tidak apa, yang paling mengemaskan ialah kepala daerah kota Sochiu telah mengundang dan minta bantuan tentara negara Wee Kiu untuk menghadapi kita. Maka kita terpaksa melakukan perang gerilia, meninggalkan pusat kita yang semula, dengan berpencaran kita memasuki daerah Sochiu, supaya mendapat banyak kesempatan untuk mengusir tentara Wee Kiu pulang ke kandangnya sendiri. Selama beberapa bulan ini, kita sudah beberapa kali mendapat kemenangan. Rakyat yang mendengar keterangan Hee Kau Yong semua pada maju memberi hormat kepadanya. Kali ini untung mendapat bantuan dua pendekar muda ini, jikalau tidak kita barangkali akan mengalami kekalahan, berkata Hee Kau Yong kepada mereka. Semua ialah satu tujuan yang tidak ingin melihat tanah kita dijajah oleh musuh, rakyat kita dihina, maka kalau satu sama lain saling membantu itu sudah selayaknya, berkata Kain Pak Sin. Setelah menceritakan keadaan pasukannya Hee Kau Yong lalu menanyakan keadaan di gunung Kim Kinia. Tiat Leng lantas memberitahukan kepadanya apa yang dia sendiri mengetahuinya. Hee Kau Yong mendengar keterangan bahwa Tiat Molek sudah membangun kekuatannya lagi, meskipun markasnya di gunung Hokkusan sudah jatuh di tangan tentara negeri, tetapi kekuatan di gunung Kim Kinia jauh lebih besar. Maka berita ini memberikan semangat baru bagi mereka. Akhirnya ia juga menanyakan, mengapa Tiat Leng berdua bisa datang kemari? Tujuan kita sama dengan kalian. Bedanya kalian mencari tentara Wee Kie di kota Sochiu, sedangkan kita hendak pergi ke negeri Soto untuk membantu rakyatnya memukul tentara Wee Kie, berkata Tiat Leng sambil tertawa. Kalau begitu, mungkin kita nanti bisa berjumpa lagi di negeri Soto, apakah kalian juga ada maksud hendak ke sana? Ini baik sekali. Paman sudah ada rencana hendak pergi ke sana, tetapi perlu melihat situasinya dulu. Dewasa ini kita belum mengadakan hubungan dengan pusat, sehingga belum mendapat kabar kepastian kapan harus berangkat. Tiat Leng tiba-tiba ingat sesuatu, ia bertanya. Aku ingin minta keterangan darimu tentang dirinya seseorang. Lau Bong masih merupakan keponakan pamanmu, hal ini kiranya kau tentunya juga tahu. Aku dengan Lau Bong kenal sejak masih kanak-kanak. Belakangan ini kita berpisah beberapa tahun, kemudian ia juga balik ke pamanku sana. Beberapa bulan berselang aku masih bersama-sama dengannya. Tetapi ia sekarang sudah tidak ada di sana, kabarnya pergi ke kota Pohiei untuk menengok famili. Menurut apa yang aku tahu, ia sudah berlalu lagi dari kota Pohiei, apa ia masih belum kembali? Belum. Nona Tiat, apakah kau ini kenal baik dengan Lau Bong? Aku tidak kenal dengannya, tetapi Kentoa Koku ini bersahabat dengannya. Mereka dahulu pernah sama-sama berdiam di lembah Fuan Liongkok. Memang benar, Lau Bong juga pernah menyebut nama Kian Xiaohiap. Kalau ia kembali, aku nanti akan sampaikan kabar kepadanya. Hei, kau yang hanya mengetahui Lau Bong mempunyai sahabat baik wanita bernama Tia Poleng, tetapi tidak mengetahui kerewelan yang terjadi di antara mereka dengan Kian Paksin. Sudah tentu Kian Paksin tidak mau menceritakan kepadanya. Setelah menyatakan terima kasihnya, lalu berpisah dengannya. Di dalam perjalanan, Kian Paksin berkata kepada Tiat Leng. Sebetulnya kau tidak perlu bertanya kepada Hei, kau Yong. Walaupun Lau Bong berlalu dari kota Pohiei, pada dua hari berselang kau bertemu dengan Nchi Leng, tetapi kuda kita larinya pesat. Kita sudah berjalan sepuluh hari lebih, di sini baru berjumpa lagi dengan Hei, kau Yong. Bagaimana Lau Bong begitu cepat bisa berjumpa dengannya? Aku tahukah selalu ingat Nchi Lengmu, tetapi kau takut malu, sehingga tidak berani menanya, maka aku sengaja menanya. Aku mencari keterangan diri Lau Bong, juga berarti mencari kabar jejak Nchi Leng. Sekalipun tidak berhasil, kau juga boleh mengurangi pikiranmu. Apakah kau berani mengatakan tidak benar? berkata Tiat Leng sambil tertawa. Kian Paksin merasa jengah, tetapi ia juga menghargai perhatian Tiat Leng atas dirinya. Tetapi dugaan Tiat Leng ternyata keliru, karena setelah Kian Paksin mengetahui Lau Bong tidak ada di sana, bukannya kurang pikiran, sebaliknya bertambah pikirannya. Pikir dalam hati Kian Paksin, tentara He E Kawing sekarang sudah berada di kota Sochiu, sedangkan Lau Bong dan Nona Leong sebaliknya menuju ke tempat yang dulu mencari mereka, sudah tentu tidak dapat menemukan. Demikian juga dengan Nchi Leng dan Toko Bu Suami Istri sudah tentu juga tidak dapat menemukan mereka. Dengan demikian Nchi Leng dengan Lau Bong masing-masing saling mencari, sedangkan pasukan He E Kawing ini tidak menemu jejaknya. Entah kapan mereka berdua dapat berjumpa lagi? Ia yang mengharap pencilengnya bisa akur kembali dengan Lau Bong. Mengingat nasib pencilengnya yang demikian buruk, pikirannya merasa agak duka. Untung ia mendapat kawan Tiat Leng yang sepanjang jalan banyak bicara dan tertawa dengannya sehingga banyak mengurangi kedukaannya. Dalam perjalanannya itu, waktu melalui beberapa tanah jajahan He E Kie, kadang-kadang juga berpapasan dengan pasukan berkuda negara itu. Karena mereka ingin cepat-cepat tiba di negeri Soto maka tidak mau menimbulkan onar. Kalau berpapasan dengan pasukan berkuda itu, mereka mengambil jalan memutar. Karena kuda mereka larinya pesat, maka tidak susah untuk menghindarkan bentrokan itu, sehingga tiba ke negeri Soto dengan selamat. Negara itu merupakan satu negara kecil di tanah dataran sebelah utara. Meskipun tanahnya subur, tetapi tidak tampak biaraan hewan seperti kerbau dan kambing. Ken Paksin tidak tahu bahwa sejak Hwe E Kie menjajah negara itu, rakyatnya sebagian besar berdiam di tanah pegunungan, hingga di tanah datar sulit menjumpai rakyat yang biasa melakukan pekerjaan gembala. Justru karena itu, petunjuk yang diberikan oleh Chow Penggoan, bagaimana caranya untuk menghubungi tentara Gerilia, sudah tidak bisa digunakan lagi. Mereka berdua berjalan beberapa hari di tanah datar meskipun kadang-kadang juga menjumpai beberapa gembala dan kadang-kadang juga menemukan petani yang belum mengungsi. Tetapi orang-orang itu karena tidak mengetahui asal-lusul mereka, dan juga memang tidak mengetahui di mana adanya tentara Gerilia, maka ia tidak mendapatkan petunjuk apa-apa. Namun demikian, mereka telah menyelesaikan kesulitan utama, ialah mendapat banyak bakal ransum kering dari mereka. Karena rakyat negeri Soto kebanyakan ramah terhadap tetamu, apalagi mereka mengetahui bahwa dua pemuda itu hendak membantu mereka mengusir tentara Wee-Kiee dengan sendirinya suka membantu mereka dengan senang hati. Beruntun beberapa hari, mereka tidak berhasil menemukan tentara Gerilia, hingga Tiat Leng mulai kecewa. Kempeksin lalu menghibur padanya. Di dalam dunia tidak ada perkara yang sulit, asal kita mempunyai kemauan keras, segala kesulitan dapat kita atasi. Kuda kita bisa lari pesat, kita boleh menjelajahi seluruh tempat. Jikalau tidak menemukan, kita mencari ke daerah pegunungan, aku yakin satu hari pasti dapat menemukan. Tiat Leng yang baru mendengarkan ucapan Kenpeksin itu, tiba-tiba berseru. Eh, Keto Ako, kau lihat rumah kecil di depan itu agaknya rumah sukuhan. Mari kita pergi menengok, mungkin dapat mencari sedikit keterangan apa-apa. Kenpeksin menengok ke arah yang ditunjuk oleh Tiat Leng, memang benar rumah yang ditunjuk itu meskipun kecil, tetapi terbuat dari batu bata, bentuk bangunan jauh berbeda dengan rumah-rumah di negara itu. Maka ia lalu berkata, kau benar, kebanyakan itu adalah rumah kediaman sukuhan. Dua orang itu, selagi menuju ke sana, tiba-tiba melihat dua perwira tentara WEK keluar dari dalam rumah itu. Orang itu mengadakan perhubungan dengan tentara, kita tidak boleh pergi ke sana berkata Kenpeksin. Pada saat itu mereka melihat dua perwira itu mengeluarkan kain sutera merah yang sudah dibikin untuk menghias pintu rumah. Tiat Leng lalu berkata, Eee, kau lihat mereka sedang berbuat apa? Ini mirip dengan rumah yang hendak mengadakan perkawinan, jawab Kenpeksin heran. Sementara itu dari dalam rumah nampak keluar seorang perempuan muda. Dengan mengambil gala, menghancurkan lentera yang dibuat dari kertas dan merobek-robek kain sutera merah itu, tetapi perbuatannya dicegah oleh dua perwira tersebut. Dari dalam rumah nampak keluar lagi seorang perempuan petani, berkata kepada perempuan muda itu dengan suara serak. Injiet, sabarlah sedikit. Perwira itu juga mengeluarkan kata-kata yang tidak dimengerti oleh Tiat Leng dan Kenpeksin. Namun demikian, mereka dapat menduga bahwa perempuan tua itu sedang meminta kepada dua perwira itu supaya membebaskan anaknya. Dua perwira itu tertawa, kemudian melepaskan gadis itu. Satu di antaranya berkata dengan menggunakan bahasa Hon, Nona kecil, hari ini adalah hari bahagia bagimu, mengapa kau marah-marah? Kau lihat ibumu barulah orang yang mengerti. Tiat Leng sudah hampir tidak dapat menahan kemarahannya, ia sudah hendak membunuh dua perwira itu, tetapi dicegah oleh Kenpeksin. Kita mencari keterangan dulu, membunuh dua perwira tidak ada artinya, bahkan mungkin akan menimbulkan perhatian tentara Wee Kie, dan mencelakakan diri gadis itu dan ibunya. Dua perwira itu berlalu dengan naik kuda ke lain jurusan, sehingga tidak berpapasan dengan Kenpeksin dan Tiat Leng. Kenpeksin dan Tiat Leng lompat turun dari kuda dan berjalan menghampiri rumah itu. Gadis kecil itu sedang menangis, dibimbing oleh ibunya juga tidak mau masuk ke rumah. Ketika melihat kedatangan Kenpeksin dan Tiat Leng, kembali merasa heran. Tiat Leng berkata, Bibi, bolahkah aku bertanya, apakah kalian orang-orang dari Sukuhon? Kau jangan takut, kita hendak membantu padamu. Perempuan tua itu karena melihat dua pemuda itu sama-sama Sukuhon, baru hilang rasa takutnya. Kau tidak dapat membantu urusanku, kau lekas pergi jikalau tidak. Apabila ketemu dengan kawanan tentara biadab itu, mereka barangkali juga akan mencelakakan dirimu. Tiat Leng tidak menghiraukan perkataan perempuan tua itu, ia menarik tangan gadisnya seraya berkata, Enciku yang baik, beritahukanlah padaku, apakah kawanan tentara binatang itu menghinamu? Kita adalah sahabat-sahabat ratu kalian. Kita datang dari daerah Tionggoan hendak membantu kalian mengusir tentara Wee Kie. Kita pasti dapat membantu kau. Ibu dan anak itu setengah percaya setengah tidak. Ken Paksin lalu menghunus pedangnya, ibu dan anak itu yang semula tidak tahu ia hendak terbuat apa, segera menjerit. Sementara itu Ken Paksin sudah menggunakan pedangnya untuk membacok sebuah batu besar sehingga terbelah menjadi dua. Kemudian pemuda itu berkata sambil tertawa. Bibi jangan takut. Kau lihat pedangku ini dapat membelah batu, aku kira leher dua perwira tadi toh tidak lebih keras daripada batu ini apa yang ditakuti? Perempuan tua itu setelah menyaksikan kekuatan Ken Paksin, baru merasa girang, tetapi kemudian ia berkata, Meskipun kalian berkepandaian tinggi, tetapi juga belum dapat melawan mereka, karena jumlah mereka terlalu banyak. Gadis itu berkata, Terima kasih atas kebaikan nona ini, kita juga merasa girang bisa bertemu dengan sesama suku. Ibu, meskipun kita tidak dapat menerima bantuan orang, tetapi seharusnya juga menerima mereka sebaik secara layaknya. Dua tentara binatang itu sudah pergi, malam ini barangkali tidak ada orang yang akan datang lagi. Mereka lalu mengundang dua tamunya masuk ke dalam rumah, sudah tentu menuturkan apa yang telah terjadi di rumah tangga mereka. Menurut penuturan nyonya tua itu, mereka sebenarnya penduduk dari daerah Sochiu, 30 tahun berselang mulai menetap di negara itu. Suaminya sudah lama meninggal dunia, dengan meninggalkan seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Anak lelakinya yang bernama Hang Hoa, telah naik ke gunung menggabungkan diri dengan pasukan Gerilia, sedang anak perempuannya yang bernama Hang Ing tetap tinggal di rumah mengawani ibunya. Karena paras Hang Ing cukup cantik, telah menarik perhatian kepala pasukan tentara penjajah dan dengan secara paksa hendak dikawini, hari kawinnya telah ditetapkan esok hari. Tiat Leng yang mendengar penuturan itu sangat marah, katanya. Kurang ajar. Urusan ini biar bagaimana kita hendak campur tangan. Toa Nio, aku ada mempunyai satu akal. Besok kau tetap berlaku gembira seperti hendak menikahkan anakmu benar-benar, menunggu kedatangan mereka untuk membawa pengantin perempuan. Jadi kau akan menikahkan anak perempuanku benar berkata nyonya tua itu. Bukan, akulah yang akan menggantikan menjadi pengantin perempuan. Nyonya itu terperanjat, ia hampir tidak percaya kepada telinganya sendiri, katanya. Apa, kau hendak menggantikan anakku? Mana boleh? Mengapa tidak? Kalau mereka sudah membawa aku pergi, kalian boleh pergi dari rumah ini, dan kento aku ini akan melindungi kau sampai ke atas gunung. Bagaimana dengan kau sendiri? Hal ini kau tidak perlu tahu. Aku bisa meloloskan diri sendiri. Ternyata Nona Cilik itu sudah mengambil keputusan, apabila pengantin lelaki sudah membawa pergi, di waktu malam ia akan menangkap kepala pasukan itu dan dijadikan barang tawanan. Nyonya tua itu terkejut mendengar maksud Tiat Leng, katanya. Nona yang baik, kau sangat baik terhadap kita. Aku dan anakku mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Tetapi rencanamu ini sangat berbahaya, aku tidak dapat mengizinkan kau melaksanakan. Karena itu berarti aku akan mencelakakan dirimu. Keputusanku sudah tetap, biar bagaimana harus kulakukan. Aku mengerti sedikit ilmu silat. Terus terang, satu kepala pasukan saja, masih tidak kupandang di mata. Nyonya itu tiba-tiba berkata, Nona, aku juga mempunyai satu rencana, mungkin dapat membantu kau, kalau kau mempunyai rencana, mengapa kau tadi diam saja? Terus terang, Hang Hua saat ini mungkin sudah menggabungkan diri dengan tentara gerilya kita. Tiat Leng sangat girang, karena ia telah mendapat kabar tentang pasukan gerilya, maka buru-buru menanya. Berapa jauh tempat tentara gerilya itu? Dan kapan kira-kira bisa sampai mungkin besok mereka bisa datang kemari? Si gadis Hang Ing dengan cepat nyeletuk. Ibu, aku khawatir mereka besok tidak datang, Tiat Leng berkata. Aku berdiam di sini bersama kalian. Kalian beritahukanlah di mana tempatnya tentara gerilya itu. Aku nanti minta Kento aku pergi mencari mereka. Kudanya bisa lari cepat, perjalanan ratusan pal bisa dicapai dalam waktu satu hari pulang pergi. Tentara gerilya itu bersembunyi di atas satu gunung, orang luar tidak mudah menemukan. Aku sendiri juga tidak tahu di mana letaknya kediaman mereka. Hang Hua kenal baik dengan mereka, tetapi kalau mau coba-coba juga tidak halangan, berkata Nyonya tua itu. Eng Hua sudah pergi beberapa hari, bila dapat menemukan tentara gerilya, besok pasti akan kembali. Tapi bila tidak menemukan, kuda Kento aku itu meskipun cepat larinya, juga tidak ada gunanya. Dan lagi, sekalipun Kento aku dapat menemukan, secepat-cepatnya juga besok pagi baru kembali. Sedangkan kepala pasukan itu besok sore sudah akan datang ke rumah kita. Dalam waktu setengah hari, mana bisa dia keburu datang? Kalian sebetulnya tidak perlu repot-repot, paling banter hanya aku seorang yang mati, kata Hang Ing. Kalau begitu, Kento aku juga biarlah tinggal di sini. Aku akan tetap menjalankan rencanaku semula. Aku akan menyaru sebagai pengantin perempuan, dan Kento aku menyaru sebagai saudaramu. Nyonya tua itu terpaksa menerima baik usul dari Tiat Leng. Tiat Leng anggap peringan perkara itu, karena seorang kepala pasukan di satu daerah kecil, mungkin tidak ada artinya. Tidaklah demikian anggapan Ken Paksin. Karena kalau memang benar kepala pasukan tentara W.E. Kia itu menaksir seorang gadis, dapat mengambil secara paksa, perlu apa memakai upacara perkawinan segala? Apakah tidak mungkin itu ada merupakan satu siasat kepala pasukan belaka? Esoknya tengah hari Hang Hoa masih belum tampak pulang. Sudah tentu tentara Gerilia juga tidak muncul. Tiat Leng melanjutkan rencananya, hari itu ia harus berdendan seperti pengantin. Sebab pengantin perempuan itu ada suku Hon, menurut adat istiadat suku Hon, harus memakai kerudung kain merah di mukanya. Ken Paksin juga berdendan seperti saudara dari pengantin perempuan, sedang ibu Hang Ing disuruh rebah di pembaringan berpura-pura sakit. Baru saja selesai berdendan, di luar sudah terdengar ramainya suara terompet dan genderang serta derap kaki kuda. Sepasukan tentara W.E. Kia di bawah pimpinan seorang komandan datang untuk menjemput pengantin perempuan. Waktu itu pintu rumah tertutup, Nyonya tua mengintip dari sela-sela lubang pintu. Ia terkejut begitu mengetahui bahwa ternyata pemimpin rombongan itulah kiranya si bakal pengantin lelaki yang datang menjemput sendiri. Ken Paksin yang diberitahukan juga terkejut, tetapi itu bukan berarti takut terhadap kepala pasukan itu. Yang dikhawatirkan ialah, bahwa di antara rombongan itu ada tiga orang yang diakenal, dan di luar dugaannya ketiga orang tersebut juga berada di negara itu. Tiga orang itu adalah Se Ban Hiong dan dua saudara Pan, Pan Piau dan Pan Ciong, yang dahulu pernah mencegat Ken Paksin ketika pemuda ini membawa emas ke Gunung Hokusan. Apabila satu lawan satu, siapapun di antara ketiga orang ini tak ada yang mampu menandingi Ken Paksin. Tetapi kini mereka tiga-tiganya berkumpul, dan adanya lagi pasukan tentara WETI menambah berat tugas Ken Paksin yang hanya mempunyai seorang yang masih dapat membantunya, yakni Tiat Leng. Apa yang dikhawatirkan Ken Paksin ternyata benar. Kepala pasukan itu memang ada mengandung maksud hendak memancing keluar pasukan Gerilya Sutoko, maka ia pura-pura mengawini adiknya Hang Hoa, yang diketahuinya ikut dalam pasukan Gerilya. Dan kedatangan Sae Ban Hiong bertiga adalah atas undangan Togoan, yang kala itu sudah mengabdi kepada negara WETI. Di samping itu ia juga berusaha mengumpulkan kekuatan yang terdiri dari kawanan bekas berandal, untuk membangun kekuatan sendiri. Orang-orang yang menjadi pengikutnya kecuali Sae Ban Hiong bertiga, masih ada Soa Tiat San, Pok Sui Tian dan lain-lainnya. Soa Tiat San yang berkepandayan lebih tinggi, mendapat jabatan agak baik dan berdiam di kota Sutokok. Seban Hiong dan dua saudara pan yang termasuk orang kelas dua, diperbantukan kepada kepala pasukan tentara WETI untuk menindas rakyat Sutokok. Kalau Ken Paksin sudah mengetahui beradanya tiga orang dalam tentara WETI, tidaklah demikian dengan Tiat Leng yang mukanya sudah dikerudungi kain merah. Ia hanya mendengar dari nyonya rumah tentang kedatangan kepala pasukan yakni si calon membelai sendiri, yang menggirangkan hatinya, lain tidak. Ken Paksin tidak mendapat kesempatan untuk mengisiki Tiat Leng tentang adanya bahaya. Waktu rombongan tentara itu sudah sampai ke depan pintu, dengan cepat Ken Paksin mendorong tubuh nyonya tua itu masuk ke dalam kamar, ia sendiri buru-buru mengolesi mukanya dengan arang hingga sebentar saja terciptalah satu manusia muka hitam. Pada saat wakil kepala pasukan membuka pintu dan melihat mempelai wanita didampingi seorang pemuda muka hitam, ia jadi tertawa geli sendiri. Kepala pasukan nampak begitu kecewa, ternyata yang diharap-harapkan yakni pasukan gerilya tidak kunjung tiba. Kepala pasukan ini berjalan masuk, terus didampingi Se Ban Heng dan persaudaraan Pan. Ia heran tidak menampak ibu pengantin perempuan, tetapi Ken Paksin dengan cepat memberitahukan bahwa ibunya sakit, hingga tidak bisa keluar menyambut. Apakahkah saudara lelakinya bakal istriku, kalau begitu kau bakal menjadi iparku? Apakah kau hendak turut mengantar adikmu demikian bakal pengantin lelaki itu berkata? Sementara itu dalam hatinya diam-diam berpikir, menurut laporan, pemudatan Hong Hoa itu katanya berkomplot dengan pasukan gerilya. Aku tadinya mengira dia seorang gagah perkasa, tak disangka ada satu orang tolol demikian. Tetapi tidak apa, aku akan pancing dia ke markas untuk cari keterangan tempat seminginya pasukan gerilya. Ken Paksin pada saat itu memberi isyarat kepada Tiat Leng, supaya jangan buru-buru bertindak, tetapi Tiat Leng tidak mengerti, ia merasa heran mengapa Ken Paksin perlu memperlambat bertindak. Seban Hong yang mempunyai pandangan matu dan ingatan luar biasa, agak terkejut ketika menyaksikan Ken Paksin dan pengantin perempuan, karena potongan badan dua orang itu ia ingat betul pernah dia melihatnya. Ia lalu menanyakan kepada wakil komandan yang pernah mengantarkan emas kawin, apakah pengantin perempuan itu benar adalah gadis yang pernah dilihatnya. Pertanyaan itu sudah tentu menimbulkan keheranan orang yang ditanya. Memangnya kenapa? Apakah pengantin perempuan ada yang memalsu demikian perwira itu menanya. Kepala pasukan yang mendengar pembicaraan itu berkata sambil tertawa. Kita lihat saja, bukankah bisa segera mengetahui. Hei, nona yang manis, aku minta cium dulu darimu dengan tiba-tiba kepala pasukan itu membuka kerudung pengantin. Cepat luar biasa Tiat Leng menampar pipi pengantin lelaki, hingga pipinya bengap seketika. Kemudian dengan jari tangannya ia hendak menotok jalan darahnya. Tetapi karena sudah memberi tamparan lebih dulu, gagalah usahanya yang hendak menangkap hidup-hidup pengantin lelaki itu. Seban Hiong yang sudah mencurigai pengantin perempuan itu. Begitu melihat pergerakan dari pengantin perempuan yang menyerang bakal lelakinya, dengan cepat lantas bertindak menyerang Tiat Leng. Tiat Leng terpaksa meninggalkan kepala pasukan Hwee Kie, menyambut serangan Seban Hiong. Ken Pek Sin juga sudah bertindak, menyerang Seban Hiong. Dua saudara pan lalu berseru. Hai, kiranya kau si budak hina Seban Hiong juga berseru. Bagus. Bocah Shikan, kau sungguh mempunyai keberanian besar datang ke negeri Soto. Sekarang ingin kulihat, apakah kau mampu terbang lagi? Pan Piau yang dulu pernah dikalahkan oleh Ken Pek Sin, kini begitu melihat pemuda itu darahnya naik seketika. Dengan senjata tombaknya ia segera menikam si pemuda. Kaki Ken Pek Sin menendang sebuah bangku panjang, ujung tombak Pan Piau menancap di bangku itu. Dengan cepat Ken Pek Sin menghunus pedang terus membabat punda orang si Pan itu. Pan Lo Jie yang melihat saudara tuanya berada dalam bahaya, dengan cepat turun tangan memutar goloknya menyerang Ken Pek Sin. Sementara itu Seban Hiong dan Tiat Leng juga sudah pada menghunus senjata masing-masing. Pertempuran sengit segera berlangsung dalam dua gelombang. Seban Hiong menggunakan senjata golok, sedangkan Tiat Leng memakai pedang sebagai pegangannya. Golok Seban Hiong adalah senjata berat. Tiat Leng adalah sebagai seorang gadis cilik yang bertenaga lemah. Maka ketika dua senjata beradu, tangan Tiat Leng dirasa kesemutan, senjatanya hampir saja terlepas dari tangannya. Ia mahir dalam ilmu meringankan tubuh. Tetapi karena tempat terlalu sempit, tidak leluasa baginya buat mengeluarkan kepandainya, sementara Seban Hiong terus berusaha hendak menangkap hidup-hidup. Tiat Leng mengeluarkan ilmu kepandain warisan Sin Chieko yang paling berbahaya, berhasil melukai tulang rusuk Seban Hiong, sayang luka itu tidak berat. Pada saat itu kepala pasukan Wee Kie yang jatuh di tanah karena diserang Tiat Leng, sudah sadar kembali. Ketika menyaksikan Seban Hiong terluka, ia lalu berseru nyaring. Pemerontak, pemerontak. Lekas kurung rumah ini, semua penghuninya jangan sampai ada yang lolos. Tetapi ketika menyaksikan kecantikan Tiat Leng, ia segera merubah perintahnya, yang lainnya boleh bunuh mati saja, hanya pengantin perempuan dan saudara lelakinya saja yang harus ditangkap hidup-hidup. Perwira itu belum mengetahui lihainya dua muda mudi itu, hanya mengandal Seban Hiong dan kedua saudarapan, dianggapnya mudah sekali. Tetapi setelah Seban Hiong dilukai dengan Tiat Leng menjadi berimbang, dua saudarapan yang mengeroyok Kein Pek Sin meskipun berada di atas angin, tetapi juga tidak mudah dapat merubuhkan pemuda itu, apalagi untuk menangkap hidup-hidup. Maka ketika mendengar perintah atasannya itu, tiga orang diam-diam mengeluh. Kein Pek Sin yang pernah mendapat petunjuk dari Kong Kong Jie, sedang Tiat Leng mewarisi kepandayan Sin Chieko, maka dua muda mudi itu dapat bekerja sama dengan baik sekali. Menghadapi keadaan demikian, Seban Hiong terpaksa tebakan muka dan berkata kepada kepala pasukan Hwee Kie itu. Cho Tutong, dua orang ini adalah keturunan dari orang-orang gagah daerah Tiong Goan. Untuk menangkap hidup mereka, barangkali tidak mudah. Perwira itu juga sudah melihat dua muda mudi itu gagah sekali, tetapi ia masih sayang kepada Tiat Leng maka menyuruh membunuh Kein Pek Sin saja. Namun Seban Hiong dan dua saudara Pan itu sudah hampir kewalahan menghadapi dua anak muda itu, baik menangkap hidup-hidup atau membunuh mati, sama-sama tidak mudahnya. Pasukan tentara Hwee Kie itu hanya mengurung rapat rumah itu, tidak ada satu yang berani memberi bantuan kepada Seban Hiong bertiga. Kepala pasukan itu yang menyaksikan keadaan demikian bukan kepalang marahnya, maka memerintahkan orang-orangnya supaya membantu Seban Hiong. Namun mereka tidak dapat berbuat banyak, karena keadaan dalam rumah terlalu sempit, agak sulit orang yang ratusan jumlahnya harus menyerbu ke dalam rumah. Perwira yang sudah biasa memberi komando itu, setelah tenang kembali pikirannya, juga mendapat lihat keadaan demikian, sesungguhnya tidak mudah menangkap dua anak muda itu. Maka timbulah pikiran kejamnya. Kalaukah semua tidak bisa masuk semua ke dalam rumah, hancurkan saja. Kubur hidup-hidup perempuan tua itu, aku ingin lihat dua bangsat kecil itu mau keluar atau tidak demikian perintahnya. Perintah dijalankan dengan segera, beberapa bagian tembok rumah sudah mulai dihancurkan. Selagi dalam keadaan sangat berbahaya, Tiat Leng dari Ken Pek Sin tiba-tiba mendengar suara terompet dan derap kaki kuda. Itu adalah anak laki-laki sinyonya tua yang datang bersama pasukan gerilya. Tentara Wee Kie meskipun sudah melihat kedatangan pasukan gerilya itu, tetapi karena hanya beberapa puluh pasukan berkuda saja, tidak dipandang di mata. Akan tetapi pasukan gerilya itu meskipun jumlahnya sedikit, namun sangat berani, terutama pemimpinnya yang bermuka hitam bagaikan pantat kuali dan pemudatan Hang Hoa, saudara laki-laki pengantin perempuan Hang Ing bagaikan harimau terluka mengamuk ke dalam pasukan tentara Wee Kie, hingga dalam waktu hanya sekejap mati saja, sudah banyak yang binasa di tangan mereka. Seban Hiong yang menyaksikan kedatangan bala bantuan itu, hatinya sangat cemas, ia terpaksa melanggar perintah atasannya, suruh dua saudara pan membunuh mati saja dua musuhnya itu. Perubahan siasat itu membuat dua saudara itu tidak ragu-ragu lagi, mereka telah bertekad hendak membunuh dua lawannya. Dengan demikian, hingga keadaan Tiat Leng dan Kein Pek Sin sangat berbahaya. Selagi dalam keadaan sangat kritis, Hang Hoa dan laki-laki muka hitam itu telah tiba. Pemimpin pasukan berwajah hitam berhadapan dengan Tiat Leng dan Kein Pek Sin lantas berseru, oh, kiranya kalian berdua.